Halo, selamat siang Bapak-Ibu yang sudah bergabung di ruangan Zoom kami pada hari ini, pada siang yang sangat cerah ini. Mudah-mudahan Bapak-Ibu di daerah masing-masing yang mungkin sedang di rumah atau ada aktivitas lain dalam keadaan yang sehat selalu ya. Perkenalkan saya Kade Doi, saya dari PPP KMI Bali, yang akan membantu acara pada siang hari ini. Sementara sambil kita menunggu proses penerimaan para peserta, Bapak dan Ibu bisa untuk mencari posisi yang nyaman dulu, karena ini webinarnya sifatnya serius tapi santai ya Bapak-Ibu ya. Silakan untuk menempati tempat yang nyaman, kemudian kami sangat mohon kerjasamanya dengan mematikan mode suara sampai nanti akan saya berikan instruksi bisa dihidupkan kembali ketika sudah masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk mengetik di kolom chat atau bisa juga raise hand. Kami juga akan membuka kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber yang hadir pada siang hari ini. Nah kebetulan saya juga live-nya dari rumah aja nih, karena udah hampir 5 bulan tidak keluar rumah, memang benar-benar berada di rumah dan seluruh aktivitas dilakukan dari rumah bersama keluarga. Mudah-mudahan Bapak-Ibu yang juga di rumah aja atau sudah mulai beraktifitas ke kantor, ada yang mulai berdagang ke pasar atau di pusat perbelanjaan, kami berharap untuk tetap ingat dan mematuhi tentang protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah yang harus senantiasa kita ingat selalu. Di sini ada beberapa peserta yang sudah menanyakan link absen. Tenang saja Bapak-Ibu, kami menyediakan sertifikat non-SKP sebagai apresiasi atas waktu dan keikut sertaan Bapak-Ibu sekalian. Ini akan diberikan 20 menit setelah kegiatan berlangsung. Jadi nanti silakan Bapak-Ibu yang butuh akses untuk mendapatkan sertifikat, bisa mengisi link absen yang akan diedarkan oleh panitnya nanti pada saat 20 menit setelah kegiatan ini berlangsung. Jadi kalau sekarang masih nyariin link absennya di mana? Memang belum disebarkan. Jadi mohon sabar ya. Ditunggu sampai 20 menit. Kalau mau bertanya juga nanti jangan sungkan-sungkan. Silakan. Ini adalah kegiatan kita bersama. Bapak-Ibu seperti biasa memperkenalkan diri dulu. Kalau memang perwakilan instansi atau masyarakat umum disebutkan saja. Instansinya di mana? Kalau masyarakat umum berasal dari mana? Kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Nah ini akan menjadi webinar sangat seru sekali. Karena webinar kolaborasi ini memang mengkombine atau mencampurkan ya. Kita berkolaborasi dengan berbagai sudut pandang atau perspektif terkait dengan pandemi yang kita alami sekarang ini. Jadi nanti akan ada tiga pembicara. Siapa saja mereka? Tunggu kita akan mulai sesaat lagi. Atau Bapak-Ibu sudah mulai ada yang googling ya. Siapa saja sih pembicara untuk hari ini wah? Sudah langsung nyari di LinkedIn atau di Facebook atau di sosial media yang lainnya. Untuk sementara juga teman-teman juga bisa langsung akses. Karena kita kerjasama dengan media jurnalisme warga Bali Bengong. Silakan untuk main-main ke website atau sosmednya. Lihat apa saja sih aktivitas yang sudah dilakukan oleh warga selama pandemi ini. Apakah hanya stres saja? Atau hanya mengutuk keadaan? Wow! Jangan terkejut ya. Nanti ketika mengetahui apa yang ada di situs Bali Bengong. Ada banyak sekali kreatifitas warga menyampaikan berbagai macam perasaan dan juga kondisinya di daerah masing-masing. Saya juga mengingatkan sekali lagi untuk seluruh peserta yang sudah masuk di ruangan Zoom ini. Acara ini gratis alias tidak berbayar sama sekali. Tapi kami membuka donasi untuk rekan-rekan tenaga kesehatan, tenaga medis yang bertugas di institusi kesehatan. melalui donasi APD untuk tenaga kesehatan. Jadi silakan untuk melihat poster kembali. Di sana sudah tercantum kemana Bapak-Ibu bisa memberikan donasi. Jadi ada bank juga. Bisa lewat bank. Bisa juga lewat OVO atau GOPAY. Yang mungkin dompetnya sudah berubah sekarang ya ke dalam handphone. Jadi silakan kami sangat berterima kasih sekali jika Bapak dan Ibu berkenan untuk memberikan donasi untuk mendukung tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan dalam situasi pandemi ini. Sambil kita menunggu beberapa saat lagi, kurang lebih sekitar 7 menit ya, kita akan memulai sesi kita. Sementara kita sudah tergabung dengan seluruh narasumber yang hari ini berasal atau beredar di seluruh Indonesia. Ada nanti yang dari ujung Indonesia, dari Sumatera, dari Medan yang akan bergabung bersama kita. Kemudian intinya juga teman-teman dari narasumber yang ada di Bali khususnya ya, walaupun dari rumah masing-masing. Jadi tetap tidak di satu tempat. Semuanya masih tersebar di rumah masing-masing. Saya juga sempat menerima beberapa DM terkait dengan webinar yang kita selenggarakan hari ini. Jadi ada yang sempat, aduh, ya gimana nih ya soalnya di grup WA. Nah itu nih, yang Bapak Ibu punya grup WA dengan keluarga misalnya. Itu banyak banget ada informasi-informasi. Terkait dengan corona, terkait dengan bagaimana keruatan di rumah sakit, dan lain sebagainya. Terus ada teori-teori yang mungkin membuat Bapak Ibu berpikir, oh bener nggak sih corona ini ada nggak sih sebenarnya atau gimana? Nah itu saya juga menerima. Nah nanti kita juga akan tanya nih sama narasumber kita, gimana caranya menyikapi hal-hal tersebut dengan akal sehat. Jadi di sini karena sudah kita sediakan para narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya, silakan Bapak Ibu pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya bertanya tentang segala kegundahan atau mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Karena kita sendiri tidak bisa memastikan kapan pandemi ini akan terakhir gitu. Jadi selama masa di rumah aja ini, atau mungkin sudah mulai bekerja keluar rumah, kita selayaknya pintar dan cerdas untuk mengisi diri kita dengan informasi-informasi yang akurat dan kredibel. Jadi setelah kegiatan ini berakhir, semoga Bapak Ibu tidak menjadi bagian dari mereka yang suka menyebarkan informasi-informasi yang misleading, yang menakutkan, atau mungkin malah menambah kepanikan di masyarakat. Kami harapkan masyarakat Indonesia bisa menjadi garda terdepan juga nih dalam memperjuangkan hak komunikasi kesehatan untuk masyarakat banyak. Awalnya gimana caranya? Mulai dari keluarga. Maka dari itu kami berkolaborasi untuk menguatkan seluruh elemen keluarga. Bagaimana keluarga bisa berpartisipasi untuk menyehatkan keluarga itu sendiri. Karena kita percaya keluarga yang sehat bisa membentuk atau membangun negara yang kuat dan bermartabat. Maka dari itu silahkan Bapak Ibu yang mau nonton, saya lihat beberapa ada yang ngajak anak kecil juga. Halo! Ada yang lagi santai di rumah. Halo! Silahkan ajak untuk keluarga bisa bersama-sama belajar, menyaring informasi, mendapatkan informasi, dan memproduksi informasi itu sendiri dalam kesempatan ini. Sangat mengapresiasi luar biasa sekali tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Kami berusaha untuk menampung. Kalau tidak bisa kami lakukan di sesi kali ini, mudah-mudahan nanti kerjasama dengan pihak-pihak lain bisa terus ya menggulirkan semangat untuk bangkit bersama di masa pandemi ini. Saya mohon izin dulu untuk melihat perkembangan peserta yang masuk, karena sebentar lagi kita akan memulai kegiatan ini, sambil juga menentukan teknis juga ya, nanti kita tanya-jawabnya seperti apa. Karena sekali lagi Bapak Ibu bebas bertanya. Jadi yang mungkin tidak bisa bertanya langsung bisa diketik. Diketik di kolom pertanyaan, pertanyaan apapun. Asal tidak mengandung pertanyaan-pertanyaan yang mendiskreditkan orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu punya kegundahan apapun dalam keluarga, melihat beberapa partisipan datang dari lembaga puskesmas di daerah. Bagaimana teman-teman di daerah menyikapi pandemi ini? Silahkan, kami akan memberikan wadah untuk nantinya berbagi. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya akan koordinasi dulu dengan Panitia sebelum nanti acara kita akan dimulai. Mungkin sekitar dua menit lagi ya. Ya, kembali lagi. Sudah kayak siaran ya. Siang hari ini, saya KD Doi. Saya ingin memperkenalkan diri lagi untuk Bapak Ibu yang baru bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Untuk teman-teman yang mungkin terlambat untuk daftar, tapi pengen tahu informasi ini lebih lanjut, silakan nanti rekaman kegiatan ini bisa didapatkan di media jurnalisme warga di Bali Bengong. Bisa via Facebook dan juga YouTube. Kebetulan kali ini kita juga sedang berusaha untuk live di semua lini sosmed Bali Bengong. Kalaupun nanti mungkin ada kendala atau mungkin teman-teman sibuk ya, nggak bisa nonton langsung, tenang. Rekamannya nanti bisa disaksikan kembali. Bisa juga dikasih lihat keluarga yang lainnya, yang kebetulan nggak bisa untuk online hari ini. Nah, kita akan mulai saja kegiatan webinar hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang, dan sudah sempat absen juga di kolom chat. Ini ada dari Sulsel. Wow, halo, Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Teman-teman juga ada dari Kalbar. Halo, Kalimantan Barat. Terima kasih. Matrusuk semua ya, sudah bergabung di acara BPP KMI Bali, acara dari Alpai, dan juga dari Bali Bengong. Nah, untuk mengenal lebih dekat siapa saja komponen-komponen yang berkolaborasi pada siang hari ini, saya akan undang perwakilan dari PPP KMI Bali. Beliau adalah Dr. Yuli Kurniati yang akan menginformasikan tentang kolaborasi webinar perdana kami. Silakan untuk Dr. Yuli, saya undang, dan silakan untuk menyapa Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah hadir siang hari ini. Oke, thank you, Doi. Selamat sore semuanya, Bapak-Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir ya di acara kita kali ini. Jadi, perkenalkan, saya Dr. Yuli, saya salah satu dosen di Fakultas Kedokteran, bagian Kesehatan Masyarakat Udayana, termasuk juga sebagai ketua perkumpulan, promotor, dan pendidik kesehatan masyarakat Indonesia untuk wilayah Bali. Jadi, dalam sebuah organisasi profesi khusus untuk promotor kesehatan. Pada kali ini, saya senang sekali bisa bergandengan tangan dengan beberapa teman-teman yang saat ini saya undang dari Asosiasi Alumni Program Biasiswa Amerika Indonesia, Bapak Judea. Kemudian ada juga dari media warga berbagi cerita, Balai Bengong. Siapa sih yang tidak tahu Balai Bengong? Jadi, dan yang tidak kalah penting juga, yang membantu kita mensupport kali ini, juga ada dari Kisara. Kisara dari Kisara Remaja. Nah, kenapa acara ini bisa kita buat? Kita tahu sudah lima bulan, kita tadi, Doi, sudah menceritakan, kita lima bulan sudah bersama-sama menghadapi yang namanya era pandemi COVID-19. Ya, pasti sudah ada rasa lelah, segala macam ya. Dampak-dampaknya pada kesehatan, baik kesehatan mental, terhadap interaksi kita secara sosial, kemudian, dan masih banyak lagi ya, hal-hal dampaknya di bidang sosial terutama. Nah, kita ingin ya, dalam artian hal ini, kondisi pandemi ini nggak mungkin selesai dalam waktu singkat. Dan kita pun juga sudah diminta untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru ini ya, new normal gitu ya. Nah, pilihan kita tuh untuk menghadapi ini tuh nggak bisa sendiri. Jadi, pilihannya cuma ada dua. Satu, collapse, atau yang kedua, collapse. Collab, kolaborasi, atau kita collapse sendiri ya, karena ngerasa, aduh, aku nggak bisa ngapa-ngapain dan segala macam, akhirnya stress-stress sendiri, sakit-sakit sendiri gitu ya. Tapi kalau kita bisa berkolaborasi bersama-sama, entah dalam hal segala macam ya, karena kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian, kita nggak bisa menghadapi perubahan yang baru ini sendirian gitu ya, maka kita perlu berkolaborasi dengan siapa saja, dengan semuanya. Ya, berbagai profesi yang ada di sini, termasuk juga masyarakat, karena peran masyarakat di sini penting ya. Community Action sangat diperlukan untuk kita bisa bersama-sama menghadapi perubahan ini. Maka dari itu, kita buat dulu yang pertama, perdana ini ya, kolaborasinya bersama media jurnalis, kemudian bersama asosiasi alumni program beasiswa Amerika Indonesia, yang nanti akan menjelaskan tentang kesehatan mental itu seperti apa gitu ya. Termasuk juga kita memberikan satu info-info secara ilmiah gitu ya, supaya informasi yang ada di masyarakat itu tidak misleading ya. Kita saat ini, karena kita nggak hanya menghadapi pandemi, tapi juga infodemicnya. Dengan informasi yang berbagai macam, dan akhirnya membuat masyarakat ngerasa bingung sendiri. Nah, itulah tujuan kita kali ini duduk bersama di sini. Jadi santai aja, mau sambil ngopi juga boleh gitu ya. Karena kita di sini lagi urun rumbuk gitu ya. Jadi, kumpul-kumpulnya kangguin dulu lewat sini. Nah, saya harap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan juga bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan yang hadir di sini kali ini ya. Jadi bebas nanti feel free, mau bertanya apa gitu kepada para pembicara, kita persilahkan ya. Thank you, sudah bisa hadir, dan semoga acara ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Silakan, Doi. Ya, terima kasih, Dr. Yuli. Wah, di sini juga hadir nih, dok, banyak teman-teman PPP KMI dari Nusa Tenggara Timur yang kemarin juga bareng dengan teman-teman PPP KMI Bali untuk mengadakan sumpah profesi. Oke, kita bertemu lagi ya teman-teman ya. Dari Promkes, dari PPP KMI, NTT, dan juga kayaknya ada Jateng dan segala macam deh, Doi. Oh ya, benar, benar. Ada juga teman-teman yang bergabung dari Bogor katanya. Ada dari Bogor, dan ada teman-teman alumni juga, alumni dari PSKM Universitas Udayana. Ada juga, wow, bahkan Bapak Koordinator juga hadir. Semua dokter Adi sudah ikut di kegiatan hari ini. Nanti kapan-kapan siap-siap ditangkap ya. Kita akan berikan panggung nanti untuk dokter Adi bersama-sama, masyarakat juga berkolaborasi di masa pandemi ini. Baik, demikian tadi sambutan dari Ibu Ketua PPP KMI Provinsi Bali, Pengda Bali, yaitu Dr. Yuli. Selanjutnya, kita akan menyaksikan nih, dari tadi, apa sih yang dibahas jurnalisme warga itu? Apa sih? Siapa yang jadi jurnalis? Apa yang dilakukan selama ini? Emang warga bisa bikin berita? Nah, mungkin teman-teman yang belum terlalu familiar dengan istilah ini, atau mungkin teman-teman merasa, aku juga seorang jurnalis untuk sosmedku sendiri. Demi konten, gitu ya, biasanya hashtagnya ya. Nah, kita akan menyaksikan salah satu pemenang, ini adalah juara pertama dari anugerah jurnalisme warga yang dilakukan oleh media jurnalisme warga Balai Bengong. Kalau teman-teman tadi sudah sempat ngintip dikit website-nya, sekarang kita akan nonton bareng-bareng dulu video dari pemenang anugerah jurnalisme warga tahun 2020. Untuk itu, silakan kepada tim Balai Bengong untuk menampilkan videonya. Mungkin bisa dibantu untuk audionya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, saat ini tim teknis sedang memperbaiki sistem audio. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu inisiasi dari warga selama masa pandemi. kegiatan yang dilakukan di daerah. selamat menikmati. Terima kasih. 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 lanjut lagi bisa slide sebelumnya ini enggak ya satu lagi, oke ini sekarang kita coba lagi analisis, kenapa ini kadang-kadang gagal reinforcing ini ini terpaksa sih sebenarnya, kalau kita lihat di PSBB di Jakarta itu ada saksi, penalti ada denda, ada penjara ini misalnya kalau untuk pelaku narkoba dan yang lain-lainnya kemudian kan misalnya reinforcing, kalau enggak pakai masker, maka ada denda 250 ribu kalau di Jakarta terus kalau enggak pakai masker lagi, ada tempat yang enggak bisa dimasukin, maksudnya masyarakat enggak bisa entering tempat tersebut ada kemudian enabling tapi ini juga enggak ada keterpaksaan di sana masyarakat harus terpaksa karena keterbatasan lingkungan misalnya social distancing di beberapa tempat kan di social distancing itu not possible ya, coba ya bayangkan saja misalnya di pasar di kampung saya saya tinggal di Taman Geria di pasar Taman Geria itu gimana mau social distancing agak berat ya, terus kalau misalnya kita ke Medan kebetulan Bang Pras ya ada beberapa orang Medan kan di sini di sana ada namanya Sudako Sudako itu kayak mikrolet kecil ya mikrolet kecil yang selalu padat ya di Bali apa namanya dulu itu ya ada yang sebelum ada Sarbagita ada mobil-mobil kecil itu ya bus-bus kecil itu jadi itu itu kan enggak mungkin diterapkan di situ social distancing mungkin juga tapi susah ya itu kondisinya juga terus jadi baik rencorsing maupun enabling itu punya keterbatasan-keterbatasan dan keterpaksaan-keterpaksaan masyarakat harus mengikut dan harus ditambahin dengan sebuah regulasi yang harus konsisten ya ya toh itu jadi apa yang harus kita lakukan sekarang yang ketiga ini adalah predisposing ini perlu kesadaran untuk pemahaman dan sikap dari masyarakat jadi ini memang kita sebagai orang kesehatan perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dia paham agar sikapnya berubah agar juga skillnya meningkat dan ini predisposing ini biasanya dilakukan dengan cara sukarela jadi kalau logikanya sebenarnya masyarakat itu punya solid knowledge pengetahuan yang solid dia biasanya akan mau berubah asalkan juga ada faktor yang enabling dan reinforcingnya tadi bagi yang setengah-setengah pengetahuannya oke lanjut itu tadi jadi bagaimana kita mengadopsi jadi tadi ada itu reinforcing predisposing dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan pengetahuannya caranya apa caranya apa yang kita lakukan salah satunya itu adalah dengan unsur-unsur ini komunikasi aja dengan mengkomunikasikan kepada masyarakat saya tunjukkan ini ini udah biasa lah ya anak-anak FKM pasti tahu yang ini komunikasi ada sender ada encoder gitu ya ada sender ada receiver ada penerima kemudian ada feedback di tengahnya ada noise itu kemudian ada media ada media yang mengantarkan pesan pesan ini baik dari sender maupun dari receiver dan sebaliknya kemudian ada feedback itu yang yang pertama kemudian lanjut ini lanjut lagi saya akan bahas yang ini kemudian ini yang unsur komunikasi jadi kita bisa lihat nanti dimana letak kemungkinan hambatannya jadi kalau kita berkomunikasi Bapak Ibu bisa lihat yang source receiver ini sumber penerima penerima ini dan juga ini jadi ini yang yang menyampaikan ini yang menerima tapi ini sebenarnya juga timbal balik timbal balik antara penerima dan pemberi pesan penerima pesan pemberi pesan jadi timbal balik mereka bisa di satu bisa di satu sebelumnya dia penerima kemudian dia penerima pesan untuk tahap berikutnya dan kalau kita lihat ada boundaries di sana ya ada hal yang yang membatasi komunikasi ini yang baik melatar belakangi dari si penerima maupun si pemberi pesan ada namanya ada konteks di sana ada konteks budaya yaitu paham kepercayaan kita terhadap sebuah pesan yang diberikan kemudian ada socio-physiological konteks konteks kita apa sekarang apa konteksnya apakah tertekan apakah kita sedang berbicara dengan seorang ibu yang frustasi mengalami kekerasan rumah tangga apalagi sekarang namanya pada zaman covid ini katanya kekerasan rumah tangga itu meningkat kemudian ada kesulitan ekonomi ada masalah depresi psikologi dan lain-lain yaitu konteks yang dihadapi oleh baik pemberi pesan maupun penerima pesan nanti pembicara berikutnya akan membicarakan soal psychological aspek ini kemudian physical context physical context itu itu adalah terkait dengan situasi lingkungan ketika kita mengadakan komunikasi bisa karena waktu itu panas ribut dan segala macam yang bisa mempengaruhi juga penerimaan pesan yang kita berikan kemudian ada temporal konteks tadi bagaimana situasi dari lawan bicara kita itu itu jadi ini konteks yang harus kita berikan jadi kalau kita lihat dari gambar ini figur ini bisa kita sebenarnya mengamati di mana kemungkinan kesalahannya jadi ada pemberi pesan pemberi pesan dan juga akan menjadi penerima pesan ada channelnya kemudian ada penerima pesan ada noise di sana ada sesuatu hal yang gangguan baik pada receiver maupun sourcesnya dan efeknya dua-duanya ada berdampak efek jadi mungkin ini bisa kita bayangkan jadi itu situasinya sekarang jadi ketika pesan itu diberikan belum tentu 100% bisa diadopsi oleh masyarakat atau belum tentu 100% bisa diberikan dengan baik oleh si pemberi pesan karena tadi ada dia juga ada hal yang mempengaruhinya ada cultural konteksnya ada temporal konteksnya physical konteks dan juga socio-psychological konteksnya jadi itu ya teman-teman lanjut lagi itu tadi jadi sekarang kita lanjut ke komunikasi kesehatan jadi tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang apa yang bisa kita lakukan agar masyarakat mengadopsi perilaku sehat katakan dengan tiga pesan tadi terus jawabannya adalah kita ingin meningkatkan predisposisinya meningkatkan pengetahuan sikap dan tindakan mereka dengan menyampaikan pesan-pesan yang baik pesan-pesan kesehatan kepada mereka tapi kenapa tidak keterima karena yang tadi ternyata ada sesuatu konteks yang harus diperhatikan yang bisa mempengaruhi penerimaan pesan menurut komunikasi antar manusia kemudian dari sana tadi teori komunikasi antar manusia itu kemudian diadopsi dalam komunikasi kesehatan kalau kita berbicara komunikasi kesehatan apa aja sih sebenarnya yang dikomunikasikan katakan yang pertama informasi kesehatan yang kedua promosi kesehatan kemudian kita juga mempromosikan atau menyampaikan regulasi regulasi-regulasi yang baru penemuan-penemuan baru informasi-informasi baru itu yang kita sampaikan ada empat aspek yang harus kita perhatikan dalam komunikasi kesehatan yang pertama itu adalah komunitas siapa komunitas dan stakeholder jadi komunitas yang mau kita berikan pesan tadi kemudian apa pesan yang disampaikannya apa pesan yang ingin kita sampaikan pesan yang kita sampaikan ini ada beberapa hal yang pertama biasanya kita menceritakan tentang manfaat kalau Anda mengadopsi perilaku ini kalau pakai masker social distancing dan juga CPTS maka kita akan terhindar sebaliknya resikonya juga ada apa kerugiannya jadi kalau kita tetap tidak seperti ini apa yang akan terjadi tapi dia lihat juga lingkungannya mereka lihat juga stakeholder-nya dia lihat oh ternyata orang kesehatan bilang saya harus pakai masker ternyata oh itu pejabat-pejabat misalnya orang yang di TV itu loh yang sering muncul di TV kok nggak pakai masker nggak apa-apa juga misalnya begitu itu juga akan membentuk perilakunya jadi ini juga yang harus kita perhatikan jadi ini lihat ada lingkungan sosialnya seperti misalnya kita di Bali dihebohkan beberapa kali ini bahwa misalnya arak itu bisa menyembuhkan COVID itu misalnya itu dikomunikasikan secara terus-menerus di koran-koran oleh para pejabat-pejabat kita yang bisa apa saya bilangnya yang bisa mengganggu proses komunikasi atau upaya-upaya pencegahan COVID yang sedang diselenggarakan yang sedang dikasih di apa sekarangnya diupayakan saat ini kemudian ada lagi lingkungan politis kita lihat kebijakannya bagaimana perundangannya jadi kita lihat juga bagaimana prioritas pada tingkat prioritas dari pengambil kebijakan terhadap topik yang sedang kita diskusikan jadi ini ya jadi ada empat hal yang perlu kita perhatikan secara teori ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan-pesan kesehatan advokasi kesehatan informasi kesehatan dan juga regulasi kesehatan jadi itu itu yang ingin sampaikan oke lanjut lagi lalu ini sekarang ini ini simpelnya saja ya lalu bagaimana kita menyampaikan pesan kesehatan tadi mungkin ini sudah biasa sekali bisa secara persorangan yang kompleks tadi komunikasi kesehatan itu bagaimana kita menyampaikannya hanya tiga media tiga hal tiga cara sebenarnya ya tadi kan kompleks sekali komunikasi kesehatan itu sebenarnya sederhana aja bagaimana kita menyampaikan pesannya satu bisa konseling diskusi kelompok dan bisa secara massal mass media gitu ya melalui media cetak media elektronik kalau persorangan kita bisa melaksanakannya secara konseling kemudian kalau kelompok diskusi kelompok oke lanjut lagi terus tadi ini mungkin pertanyaannya apa yang disampaikan oleh DOI tadi bagaimana sih kita menyampaikan pesan-pesan kesehatan itu supaya masyarakat jangan takut tapi juga jangan merasa ini gak apa-apa baik-baik aja gitu loh sebenarnya ini bisa kita balance antara resiko dan juga manfaat sampaikan misalnya bahwa yang meninggal itu banyak 127 orang sehari misalnya bahwa COVID itu 127 orang setiap hari kan is lotop banyak ya terus kemudian disampaikan juga bahwa yang menderita COVID itu banyak anak muda loh misalnya ya kalau kita lihat kalau statistik secara statistiknya banyak anak muda kemudian siapa lagi yang sakit yang punya comorbid penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes hepatitis dan yang lain-lain yang merokok misalnya ada-ada resiko-resiko jadi kita sampaikan resikonya tapi jangan juga melupakan manfaatnya kita sampaikan juga bahwa misalnya resiko-resiko yang lain kita sampaikan bahwa misalnya 60% orang itu yang menderita COVID itu tidak tidak tahu dia sakit gitu memang sih penyakit COVID ini ada orang yang dengan menunjukkan gejala ada yang gejalanya parah ada juga yang tidak memang seperti itu tapi lebih bagus kita jaga-jaga misalnya jadi dua hal ini yang kita kontrol sebagai sebagai seorang promotor kesehatan lah kita bilangnya atau pemberi informasi kesehatan sebenarnya kita bisa komunikasikan itu dengan baik jadi pesan yang disampaikan itu ada manfaat ada resiko lalu sampaikan apa manfaat resiko apa kerugiannya terus kita bisa sambutkan kalau gaya hidupnya terus seperti ini kalau nih normal ini belum disiapkan dengan baik maka resikonya seperti ini dan kita sudah lihat sebenarnya kalau seperti yang ada di Indonesia saat ini kita mau masuk normal dengan situasi yang saat ini yang tidak inline dengan apa yang disampaikan oleh WHO yaitu penambahan kasusnya di atas 1800-an sekarang itu jadi itu itu yang harus dikomunikasikan sebenarnya kepada masyarakat kemudian pesan yang lain juga ketersediaan dan akses jadi kalau kita mau tes dimana kita mau tes cara mengaksesnya bagaimana kemudian disampaikan itu secara budaya dan sosial dengan mempertimbangkan budaya dan sosial kalau misalnya orang sudah tidak takut tidak bosan sudah bosan wah nakut-nakut tidak benar dalam kesehatan ini bagaimana kita caranya kita lakukan dengan entertainment entertainment kan entertainment dengan nyanyian nyanyian di Bali itu banyak nyanyian nyanyian misalnya yang bisa kita lakukan kita kita gunakan untuk mencoba memberikan informasi kepada masyarakat puisi-puisi atau misalnya video-video pendek singkat jadi ini yang tadi penerimaan sosial budaya jadi apa budaya kita lewat tarian misalnya lewat nyanyian diputar setiap hari lama-lama kan masyarakat akan paham dipasar lagi dipasar dipasang lagu-lagu terkait adopsi berlaku baru menjaga kesehatan tadi itu pasti mereka juga secara tidak sadar itu ter ter apa ya terekam di dalam pemikirannya jadi kognitif ya kita sebenarnya sudah menyentuh ranah kognitifnya nanti dari bapak kita yang kedua presenter kita yang kedua akan banyak mungkin bercerita tentang hal itu lanjut lagi lanjut wulan halo wulan halo wulan lanjut ya bu mungkin sambil nunggu wulan saya sangat tertarik sekali bu ketika tadi ibu menyampaikan bahwa informasi atau suara-suara dari pengambil kebijakan itu sangat mempengaruhi respon masyarakat tentang kegawat daruratan dari informasi yang sebenarnya terjadi nanti mungkin akan kita bahas lebih detail lagi bu ya pada saat sesi tayo jawab silahkan bu dilanjutkan lagi terima kasih ya itu memang sangat mempengaruhi ya karena ini sekarang apa yang bisa kita lakukan ini kan tadi pemberdayaan nih sekarang apa yang bisa kita lakukan jadi memang partisipasi masyarakat kan sangat perlu jadi ada namanya Alvin Tobler marketing sebenarnya dia tahun 80-an dia udah menyampaikan bahwa peran dari masyarakat itu dalam dunia marketing atau produsen ini adalah sebagai konsumer dan produsen atau produser dan konsumer tadi istilahnya Doi adalah pencari informasi dan memproduksi informasi gitu ya Doi ya tadi tadi Doi bilang dan penyebar luasan informasi juga jadi masyarakat tahun 80 Tobler udah bilang gitu tapi upaya ini masih jarang sekali dilakukan di kesehatan masyarakat lah kita bilang karena kita memang pendekatannya lebih top down gitu ya memang sih dari promkes ada rang promkes itu ada yang namanya pemberdayaan masyarakat ada program luar gedung yang dilakukan di puskesmas dimana masyarakat dilibatkan misalnya dalam posyandu misalnya itu kan masyarakat dilibatkan itu masyarakat dilibatkan tapi sebenarnya kalau kita utak-atik lagi kader itu sebenarnya bukan yang jadi motornya gitu loh tetap aja orang puskesmas yang utamanya gitu gitu ya jadi sebenarnya ini perlu pelibatan masyarakat dan mereka itu bukan sebagai pencari informasi atau penikmat penikmat informasi dia juga harusnya menjadi menghasilkan informasi jadi ketika dia mendengar informasi dia juga bisa menuliskan menuliskan apa yang didengarkan dia kemudian itu bisa disebarkannya mungkin mirip-mirip apa yang dilakukan balai bengong balai bengong sekarang ini ya itu itu mungkin misalnya kemudian ini teman-teman saya ingin menyampaikan kembali dengan menerapkan komunikasi interpersonal atau tatap muka kita bisa tetap melakukan edukasi masyarakat kita ini saya mendengar salah satu informasi atau cerita orang Indonesia ini katanya gini dari salah seorang ahli memang dia berubah berlaku orang Indonesia ini gini katanya teknologi informasi bisa berkembang tapi kita tetap suka dengan tatap muka jadi misalnya gini kalau undangannya dulu sebelum ada mesin printing kalau belum dicetak undangan dulu undangan nikah kan orang datang-datang ke rumah eh datangnya ke rumahku aku mau ada hajatan gitu ke rumah dia terus yang kedua sudah ada undangan tercetak gitu tetap juga datang tatap muka tetap juga membawa undangan datang tatap muka jadi sambil datang sambil bawa undangan habis itu sekarang ada teknologi telepon bisa ngelepon tetap aja dia ngelepon dulu eh aku bisa datang gak ke rumah mau ngantar undangan nih gitulah jadi udah ngelepon bawa undangan datang lagi ke rumah padahal sebenarnya kan bisa aja gak perlu ngelepon aja saya ada ada acara tanggal sekian bisa datang ya misalnya seperti itu kemudian sekarang ada social media jadi udah disana di posting tapi nanti tetap aja datang artinya apa bangsa kita ini orang Indonesia mungkin sebagai orang batak juga saya sampaikan ya kita ini suka ngumpul-ngumpul kita ini suka ketemu diskusi noba ya kan diskusi bareng apa bareng tapi tatap muka buktinya apa sampai sekarang masih banyak orang ngumpul-ngumpul itu toh masih banyak aja ketemu-ketemu di balai di mana itu jadi itu sebenarnya bisa juga menjadi apa informasi ini diberikan dengan tatap muka memang secara lebih efektif dibandingkan misal dibandingkan dengan yang menurut saya social media dibandingkan dengan media-media yang lain jadi walaupun sudah ada social media walaupun tidak ada informasinya di koran atau di TV tapi tetap juga kita komunikasi tatap muka ini perlu sebenarnya ini bisa dilakukan oleh petugas kesehatan petugas kesehatan karena mereka punya data yang kuat tentang siapa sih sebenarnya orang yang beresiko tinggi terhadap COVID misalnya dia punya data itu yang punya data hipertensi misalnya dia punya yang sudah tua punya yang ini punya itu jadi bisa mereka melakukan edukasi melalui interpersonal dengan tetap menjaga protokol kesehatan terus pertanyaannya di mana kita berkomunikasi dengan atau membuat diskusi secara efektif karena kita kan pakai masker kalau pakai masker kan sulit jadi mungkin informasinya tidak akan dapat diterima jadi kita bisa melakukan komunikasi teknik komunikasi nonverbal kita bisa lihat dari alis dari tangan atau yang lain-lainnya dan teknik yang lain juga adalah dengan menggunakan tulisan di koran-koran di sosial media jadi saya bilang tadi memang tatap muka tetap perlu tapi tulisan di koran-koran dan sosial media juga perlu tapi kombinasinya itu yang lebih baik bagaimana kita apa yang bisa kita lakukan perankan kita di sini jadi kalau kita bicara soal pemberdayaan dan komunikasi kesehatan jadi itu tadi prosumer kita mencari informasi kemudian kita menghasilkan informasi yang kedua kita tetap melakukan edukasi pada masyarakat dengan menerapkan komunikasi interpersonal tadi itu tatap muka dan komunikasi nonverbal lalu kemudian kita bisa mengkomunikasikannya di koran-koran ataupun di sosial media jadi ini menurut saya ini yang bisa kita lakukan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan tadi itu lanjut lagi pasannya ini aja terakhirnya dari saya ini hanya ini terakhir terima kasih Bapak Ibu saya buat slide saya yang terakhir kembali tentang PPKMI dan juga di sebelahnya ada Ottawa Charter yang menjadi landasan kerja dari promosi kesehatan jadi mungkin Doi nanti bisa menjelaskan lagi ini karena bagian promkes dia pasti dia bisa jadi apapun yang kita kerjakan itu tadi apa namanya adalah membangun build healthy policing itu jadi harus ada kebijakannya jadi rasanya itu saja saya serangkan Ibu Dinar wow ini sangat membuka mata sekali Bu ya terutama ketika tadi Ibu menyampaikan bagaimana narasi komunikasi publik di masa krisis ini memang harus lebih apa ya dimatangkan kembali jadi biar masyarakat itu sempat berupa hari yang lalu saya membaca artikel Bu bagaimana cara pemerintah menyampaikan informasi-informasi dalam siaran pers setiap hari yang disajikan untuk masyarakat kita yang kalau saya sendiri walaupun punya background tentang kesehatan kadang suka buka catatan juga Bu ya ini sebenarnya maksudnya seperti apa kenapa dalam saya masih merasa ini adalah situasi yang genting karena kita sedang berperang dengan para musuh yang tidak kasat mata yang bahkan ketika orang-orang merasa oh ada kejadian di daerahnya tapi tetap merasa seperti tidak ada apa-apa nah mungkin yang tadi Ibu Narta disampaikan tentang bagaimana pemerintah atau pemegang kebijakan membangun narasi komunikasi publik di masa pandemi ini dengan lebih kuat lagi maksudnya biar masyarakat juga merasa alert ya bukan dikasih alarm bahwa ini gawat terus dia takut bukan seperti itu tapi harus masyarakat memiliki kepedulian karena tadi Ibu juga menyampaikan bahwa komunikasi kesehatan dengan empat pilar tadi di mana siapa sasarannya bagaimana pilihan media yang dipakai lingkungan sosial lingkungan politis di daerah tersebut itu juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan penyampaian informasinya nah uh tampaknya sudah mulai panas sudah ada yang mau bertanya juga tapi disimpan dulu terutama pertanyaan buat Bu Dina karena kita akan lanjut dulu ke pembicaraan yang kedua dari Bang Jud Halo Bang Jud apakah sudah tersambung satu frekuensi dengan kita semua Bang Jud Halo Sarah Hai apakah Bang luar biasa luar biasa Bang Jud adalah salah satu tim ahli dari divisi kesehatan di organisasi asosiasi alumni penerima beasiswa Amerika Indonesia atau ALPAI beliau tamatnya maseroh public health juga di kesehatan masyarakat Sarjananya waktu itu S1 pendidikannya psikologi betul? psikologi benar sekali jadi sekarang akan membahas sesuatu yang memang berkaitan dengan mindfulness dari kita masing-masing ya Bang karena aku sendiri ngerasa banget Bang maksudnya dengan berbagai akses informasi yang aku dapatkan terus bagaimana aku menanggapi yang paling sederhana menanggapi informasi-informasi di keluarga kadang-kadang kan gak enak ya misalnya yang ngomong itu bibi atau yang ngomong itu orang tua sendiri itu dapat infonya dari mana sudah divalidasi belum terus konkret atau maksudnya kredibel gak yang menyebarkan informasi walaupun tadi Budinar bilang sosial media bisa menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi di masa pandemi ini nah Bang Jud akan lebih fokus lagi untuk membahas tentang bagaimana menerapkan mindfulness atau menjaga kesehatan mental khususnya anggota keluarga sambil saya minta waktu sebentar untuk menjelaskan tentang absensi sebentar lagi akan dibuka tenang Bapak Ibu ya kami sudah melihat juga kehadiran Bapak Ibu sekalian dan partisipasinya di webinar kami silahkan langsung saja Bang Jud sambil nanti Panitia akan menyebarkan daftar hadir dari kegiatan ini silahkan iya terima kasih Kadek Doi luar biasa ya buat moderator kita selamat siang ya selamat siang buat Bapak Ibu sekalian semoga dalam keadaan sehat bahagia udah makan siang juga saya udah makan atau belum ya biarlah menjadi rahasia saya baik disclaimer kita untuk webinar kita kali ini adalah saya akan bawakan seminar ini dengan relax ya sersan gitu kalau orang Medan bilang sersan serius tapi santai jadi kita tidak usah terlalu kaku ataupun misalnya posisi Bapak Ibu seperti saya oh ini settingnya luar biasa ya oh sebelah kanan saya welcome to Mr. Franz Jodiasa Mosier Learning sebelah kirinya proud of who I am cuma ini saya ingin sekali memberikan yang terbaik dan ketikapun nanti ada ekspresi-ekspresi atau kata-kata yang mungkin gitu ya tidak terbiasa saya akan coba untuk lebih membumi lagi bahasanya ya karena disclaimer kedua adalah ini akan ada banyak bahasa Inggris saya akan terjemahkan ya dengan bahasa sederhana pertama senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu pasti mayoritas ini banyak dari Bali ya nah saya itu ke Bali kalau boleh sharing ya ada sekitar tahun 2010 itu bersama teman kerja waktu itu bekerja di isu NGO ya HIV dan narkoba jalan-jalan ke Bali dan selama 4 hari itu mungkin bisa dibilang harus ke sana lagi ya karena saat itu kami targetnya adalah puluhan tempat dan begitu ke tempat tersebut tidak ada momen mindfulness gitu ya yang ada adalah momen foto coba foto satu jam ya foto sana sini oke ketika saya kembali ke Medan loh ngapain aja di Bali ya nah jadi mungkin itu bisa juga salah satu contoh nanti kita kaitkan dengan apa sih pentingnya mindfulness nah sebelumnya saya jelaskan dulu saya adalah bagian dari Alfa I apaan sih Alfa I itu Alfa I adalah Asosiasi Alumni Program Biasiswa Amerika Indonesia ya jadi disingkat ALPH garis I nah ini merupakan organisasi alumni ya orang-orang yang benar-benar di capacity building ya yang mana ini terbentuk di Jakarta tahun 2012 dan berbadan hukumnya itu tahun 2014 nah anggota dari Alfa I ini pastinya dari lulusan Biasiswa Amerika gitu ya ada sekitar 928 orang ya jadi hampir 1000 orang tersebar di 11 chapter atau wilayah dari Sumatera sampai Papua nah visi kita sendiri Alfa I adalah menjadi wadah anggota dalam berkontribusi untuk pembangunan Indonesia ya dan Alfa I ini memiliki anggota yang terbagi dalam 5 area kepakaran ada divisi pendidikan kesehatan ekonomi lingkungan hidup demokrasi ham dan tata kelola nah kegiatan kita ngapain aja ya nah salah satunya seperti ini ada juga misalnya penelitian pelatihan pemberdayaan masyarakat capacity building advokasi dan penulisan atau publikasi ya sekian ya untuk profil Alfa I bisa juga dicek nanti di Instagram kita Alfa I Official ya karena saya juga nyontek nih tadi barusan oke sekarang saya saya sekarang share screen dulu oke oke sekali lagi saya perkenalan dulu ya biar karena jauh-jauh ke Bali gitu ya biar saya juga promosi kotak kecil saya jadi aslinya saya dari Pangkalan Susu nah mungkin apaan sih Pangkalan Susu ya masih ada di Petang nggak ya pastinya masih ada walaupun kecil sekali dan itu pastinya daerah di Sumatera Utara Kabupaten Langkat siapa ya artis yang terkenal dari Kabupaten Langkat ya contohnya ini penyanyi Ariel Ariel Peter Pan ya itu kan kalau nggak salah dari ada juga menetap beberapa lama di Pangkalan Brandan ya karena sekolah saya itu di Pangkalan Brandan gitu dan saya kemudian S1 di Psikologi Usu tahun 2007 saya tamat lalu saya bekerja di isu profit kemudian saya merasa bahwa itu bukan pandilan jiwa saya saya pindah ke isu sosial dan saya menikmati kerja di isu HIV narkoba itu selama lebih kurang 5 tahun lalu saya dapat beasiswa sekolah di University of Georgia tahun 2014 dan pulang ke Indonesia tahun 2016 nah saya aktivitasnya adalah saya senang ya menjadi orang yang berbagi informasi berupa wujud trainer ataupun saat ini sebagai dosen di UNPRI Universitas Prima Indonesia di Fakultas Kesehatan Masyarakatnya dan juga saya memberikan pelayanan secara pribadi sebagai konselor khususnya memang di isu HIV narkoba dan mungkin beberapa hal terkait dengan gangguan psikologis gitu ya tapi ingat disclaimer lagi saya belum jadi psikolog jadi kalau memang sudah levelnya perlu terapi saya akan rujuk itu ke psikolog nah research interest saya adalah HIV addiction sexuality spirituality dan mental health ya oke sekian ya perkenalan dari saya dan follow saya ya di Instagram at France Judiasa Musir baik kita lanjut nah topik yang diberikan kepada saya adalah mindfulness dalam rumah tangga atau keluarga untuk kesehatan mental sudah ada sekitar sejak Januari ya Bapak Ibu ya kita dalam kondisi seperti ini PSBB gitu ya ada yang bilang lockdown akhirnya ada masa dimana diminta untuk social distancing gitu ya jaga jarak physical distancing cuci tangan pakai masker gitu ya awal-awalnya mungkin ada manfaatnya bagi hewan-hewan di alam ini mereka merasakan bahwa manusia ini akhirnya banyak menetap di dalam ya sehingga saya bisa seperti Tupai ini dia sampai punya meja makan sendiri gitu ya sehingga dia memiliki tempat untuk berekspresi dan memakan apa yang dia sukai ya nah disebelahnya bisa kita lihat mungkin dalam kondisi stres gitu ya aduh ini punggung di rumah gara-gara corona nih gak bisa kumpul-kumpul sama temen gak bisa hang out lagi di cafe gak bisa lagi kerjaan project gitu ya nah relax ya kita semua crazy we all crazy disini dibilang kita semua stres gitu ya jadi it's not a competition jadi itu bukanlah kompetisi yuk lo bahas siapa yang lebih stres apakah lebih stres di Bali atau lebih stres di Danotoba gitu nah belum tentu ya karena setiap orang punya level menyesuaikan diri dengan stres yang berbeda nah Bapak Ibu bisa lihat gambar disini ya saya pengen interaksi juga nih bisa gak gunakan kolom chatnya coba Bapak Ibu silahkan dikasih kesan kira-kira melihat gambar yang ada di depan layar Bapak Ibu apa yang terpikir oleh Bapak Ibu boleh satu atau dua kata apa kesannya silahkan saya ingin mendengar atau membaca kesan dari Bapak Ibu ketika melihat gambar ini silahkan boleh diketik ya di kolom chat atau ada yang mau raise hand silahkan boleh ya atau ya boleh saya ingin ini lebih interaksi ya saya dikasih waktu kan 20 menit cuma nanti bolehlah interaksi sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya ada yang mau menjawab kira-kira lelah wah terima kasih Ibu Nindya bulan dari ya lelah terus tiba-tiba ada yang banyak masalah banyak masalah banyak pikiran waduh ya sama itu bener sekali tiba-tiba Pak Anton oke ada pertanyaan juga ya bener sekali lalu ada depresi ada stres penat makasih Pak Agung Bu Monica ya Bu Sumarni udah beri komennya Bu Novita Aspadina ya oke mungkin sampelnya udah cukup ya saya banget itu kalau nggak bisa nongkrong sama teman-teman saya juga Ibu Yuli apalagi kita extrovert kayaknya ya mungkin dua teman-teman introvert ini tuh Bang trauma dan depresi katanya ya trauma depresi stres banyak masalah ya oke kapan COVID ini berakhir terima kasih ya Bapak Ibu ya udah yuk-yuk kita nggak usah fokus ke kata-kata yang muncul ini tapi inilah kenyataannya dan ini salah satu proses kita untuk belajar menerapkan mindfulness ya oke ada kata-kata pening ya saya kira itu di Medan aja rupanya ada juga ya baik nah bener sekali apa yang Bapak Ibu ucapkan ya kesan-kesannya dari gambar ini gitu ya mungkin disini saya lihat ada gambar wanita pakai masker ya kemudian dia seperti ini ini kan tanda-tanda bahasa tubuh stres ya cemas stres gitu mungkin juga dalam masa pandemi ini dia terdampak secara ekonomi gitu ya nah sehingga di budaya kita ini juga saya mau singgung ya ketika kita ditanya sama temen misalnya jumpa di pasar gitu ya hey how are you hey apa kabar gitu ya terus kita menjawab seperti ini oh bebes aja baik gitu ya nah ada ya disitu kecenderungan kita untuk mungkin secara kebiasaan ketika orang bertanya apa kabar jawabannya baik gitu memang jarang sekali dan tidak perlu kalau misalnya orang bertanya di pasar gitu lagi ramai apa kabarmu tolong aku gitu nah kan gak mesti juga seperti itu ya nah disini saya mau bilang bahwa ada pentingnya kejujuran dulu pada diri mari kita gali lebih dalam lagi nah sebelum lanjut saya ajak semuanya untuk mempraktekkan sesuatu ya boleh ya kerjasama dengan seluruh peserta ya nah coba ambil posisi nyaman Bapak Ibu oke saya lihat ya ambil posisi nyaman kita coba teknik sederhana yaitu olah nafas ya senyaman aja mau berdiri mau duduk mau baringan juga boleh coba saya ikuti instruksi dari saya ya dan pastikan ini benar-benar diikuti nah saya ajak semuanya coba untuk sebentar aja tutup mata boleh semuanya tutup mata lalu saya ajak semuanya coba untuk tarik nafas dalam-dalamnya kemudian hembuskan dari mulut sekali lagi tarik nafasnya hembuskan dari mulut untuk terakhir kali coba dilakukan lebih lagi tarik nafasnya hembuskan dari mulut lalu silahkan dibuka kembali matanya ya baik apa sih yang barusan kita lakukan gitu ya mengundang ini mengundang mahluk halus bukan ya bukan mengundang mahluk halus yang pasti itu adalah contoh sederhana dari mindfulness ya itu bisa lagi lebih menarik dibuat ya tapi ketika Bapak Ibu fokus ke nafas kemudian nantinya fokus satu objek itu sudah salah satu contoh mindfulness nah dari tadi ngomongin mindfulness ya tapi apa artinya gitu nah ini dia kita lihat nah sebentar saya geser dulu jadi wajah Bapak Ibu tidak kelihatan ini nah apa sih sebenarnya mindfulness ya Bapak Ibu ya karena memang 10 tahun terakhir ini sangat mulai naik ya istilah ini ya mulai populer gitu saya aja dulu tahun 2012 mulai mendengarkan ya kata-kata mindfulness karena waktu itu saya juga fokus ke pendekatan psikologi positif ya psikologi positif kan itu lebih berbicara mengenai berbicara mengenai pemanfaatan potensi diri kita hal-hal positif untuk optimalisasi potensi kita gitu nah kalau psikologi negatif kan bicara soal stres kecemasan gitu ya hal-hal yang memang mengganggu kita secara psikologis nah disini dikatakan mindfulness oleh Kabat Zin tahun 1994 paying attention in a particular way on purpose in the present moment and non-judgmentally jadi mindfulness itu sebenarnya adalah kemampuan psikologis kita untuk ya membawa perhatian kita penuh sepenuhnya gitu ya disini saat ini ya jadi kesadaran kita disini saat ini dan kita menerima apapun yang terjadi ya baik itu dalam kondisi pikiran kita kita sadar bahwa bisa saja saat ini saya sedang happy gitu ya perasaan saya gitu ya bahwa saya sangat ini meluapkannya dengan ekspresi nah perilaku saya ya dengan bahasa tubuh saya nah kalau saya sadar penuh semua itu disini saat ini gitu ya dan saya terima itu sebagai sebuah keberadaan disitulah yang disebut dengan mindfulness ya Bapak Ibu ya jadi kata kuncinya right here right now disini saat ini kesadaran penuh dan menerima itulah dia mindfulness oke baik kita lanjut nah karena ini berbicara soal mindfulness dalam keluarga dari literatur yang saya baca atau saya siapkan ada 5 tips yang bisa kita lakukan dalam keluarga kita tapi disini saya mau bilang bahwa tips ini bukanlah sebuah hal yang akan menjadi sebuah solusi langsung saat itu juga ya karena sebenarnya mindfulness ini merupakan sebuah proses seperti otot ya harus kita latih ya harus kita latih setiap hari apalagi ya ini kan belum pernah mungkin beberapa dari kita untuk mencoba tapi intinya hal-hal berbau psikologis ini memang harus dicoba berulang-ulang dievaluasi sehingga seperti otot makin kelihatan makin terasa bahwa oh saya sudah mampu memperhatikan mindfulness mindfulness ini mengajak kita untuk berani terbuka ya dengan apa yang terjadi pada diri kita pikiran kita perasaan kita gitu ya dan perilaku kita dan apa yang di sekitar kita kita akui kita terima sementara beberapa budaya kita itu kan cukup tidak memfasilitasi ya jadi kalau kamu sedih kalau kamu marah shut up gitu ya don't tell anyone kalau kamu sedih kamu marah gitu diam aja apalagi kalau sedih ya gak usah cerita sama siapun gitu kalau kamu kuat kamu akan tanggung sendiri segala masalah kamu misalnya seperti itu jadi kita cenderung untuk mengabaikan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri kita dan itulah sebenarnya yang menjadi masalah bagi kita kebanyakan sebagai seorang individu ya nanti susah tidur efeknya gitu ya kemudian nanti uring-uringan gelisah kok ada rasa panas di sebagian tubuh tertentu gitu ya kemudian kalau melihat figur tertentu kenapanya saya enek gitu ya saya mual lihat figur tertentu gitu nah sebenarnya itu kan berakar semua pada diri kita pikiran kita apalagi kalau memang itu sudah masuk ke alam bawah sadar ya nah itu perlu memang terapi ataupun intervensi yang lebih dalam lagi nah saya disini mengajak kita untuk benar-benar memanfaatkan apa yang masih berada pada ranah kesadaran kita saat ini ya di setar kita apalagi Bapak Ibu disini sudah menikah gitu ya dan kemudian memiliki anak hidup dalam satu rumah gitu ya mudah-mudahan mungkin disini ada yang lengkap ya dua-dua sebagai Bapak Ibu tapi ada juga mungkin yang disini dia single parent gitu ya saya sangat salut dengan segala perjuangan Bapak Ibu ada juga yang mungkin dia tinggal dengan extended family keluarga besar ada di situ paman atau bibi atau kepaunakan karena kan ada budaya kita yang menerima satu otak itu mungkin ada beberapa dapur misalnya nah disinilah kesempatan kita untuk melatih dan kita berani untuk datang kepada keberadaan diri kita menggunakan mindfulness oke nah disini tips pertama untuk bagi kita sebagai orang di keluarga ataupun anggota keluarga A yang pertama apa yang mesti kita lakukan listening with full attention nah artinya adalah mendengarkan dengan penuh perhatian nah mungkin disini saya bawa aja lah dulu peranan suami ya nah suami kita kan perlu sadar bahwa istri itu secara teori ya penelitian itu perlu mengeluarkan kata-katanya sehari itu 20 ribu kata gitu ya 20 ribu kata makanya mungkin kalau misalnya udah kondisi pandemi semakin sering di rumah gitu ya semakin sering mendengar puisi-puisi yang mungkin kalau mendengar puisi di TV itu indah gitu ya dan akhirnya mendengar puisi-puisi di rumah kotok stres gitu ya karena ada repetan gitu ya ataupun misalnya istrinya mungkin agak-agak gelisah akhirnya keluar kata-kata gitu ya nah kita sadari bahwa itu semua merupakan mekanisme alami gitu ya kisah saya tadi itu ya mungkin kalau memang cukup membuat tersenyum silahkan kita sadari bahwa itulah wanita gitu ya 20 ribu kata sementara bagi istri juga harus menyadari gitu mindfulness bahwa suami itu atau laki-laki itu diteliti itu 7 ribu kata gitu jadi bayangkan 20 ribu sama 7 ribu kata ya makanya kita jangan terlalu terkejut juga kalau misalnya suami ibu-ibu itu banyak diam gitu ya ataupun misalnya perhatiannya nggak bisa multi gitu ya multi atensi kayak wanita ini juga kan ini juga sebuah tips mindfulness loh bahwa pasangan saya seperti ini gitu ya saya terima gitu ya tapi sebelum masuk ke pasangan coba ke diri kita sendiri bagaimana mindfulness kita atau penerimaan dan kesadaran sepenuhnya akan siapa kita gitu ya nah masuk ke teknik mendengarkan secara penuh ketika siapapun yang berbagi di keluarga kita harapannya kita bisa duduk ya istilahnya dengar halo Bang Jud Bang Jud apakah masih tersambung dengan kita semua Bapak Ibu mau dengar suaranya nggak 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 saya nggak mungkin ada sedikit masalah koneksi wah sudah enak-enaknya nih dengar penjelasannya ya kita akan coba untuk komunikasikan dengan Bang Jud tentang masalah sinyal sembari menunggu dari panitia menghubungi Bang Jud oh yang lain juga banyak nih putus sinyal katanya menarik sekali ya tadi disampaikan bagaimana kita harus mindful yang pertama itu gampang banget ya itu kayak tahu diri kita seperti saat ini tuh kondisinya seperti apa nah kadang dibilang gampang juga susah halo Bang Jud sudah balik lagi sebentar itu tadi putus ya iya betul sekali pasti Bang Jud lagi ngomong sendiri ya jadi Kak tadi saya juga sempat nanya-nanya sama Bapak Ibu ada yang dengar Bang Jud ada yang dengar Bang Jud putus ya putus ya nggak apa-apa oh oke terakhir tadi apa ya terakhir tadi dimana ya terakhir kita membahas tentang lima tips itu Bang Jud oh my god tadi panjang lebar rupanya putus ya oke 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 ini tentang digital nih kata peserta betul banget ya sekarang kita harus nge-nombong lagi oke oke ya ampun tadi saya udah sampai panjang secontoh ya aduh ya akhirnya kejadian ke saya Bang Jud pasti lagi ngomong tadi sendiri kan nggak nyata oke lanjut tapi nggak apa-apa saya menerima keberadaan teknologi sinyal saya yang jelek saya terima oke supaya saya bisa move on nanti saya nyalahin diri nyalahin siapa gitu ya baik mendengarkan dengan penuh perhatian artinya tidak ada pikiran kita mengambang ke sana kemari kita tidak mendengarkan kontak mata salah satu indikator bahwa kita mendengarkan dengan penuh perhatian buat anak-anak kalau bisa Bapak Ibu kan beberapa tipsnya adalah ketika misalnya mendengar anak cerita gitu ya kita tidak perlu menghakimi gitu ya itulah nyambung dengan yang tips kedua tidak menghakimi ya menerima diri dan menerima anak sebagaimana mereka adanya gitu dan disini bukan berarti ketika saya bilang menerima diri dan menerima anak berarti tidak menerima pasangan ya bukan seperti itu ya disini memang tulisan literaturnya berbicara soal kamu dan anak kamu gitu ya karena kan parent disini adalah istri dan suami nah jadi ketika misalnya anak itu bercerita ataupun dia curhat kepada orang tuanya gitu ya harapannya kan kita bisa juga membangun posisi bahkan gitu ya kontak mata itu se-level itu bagus sekali ya jadi tidak ada disitu seperti fogor ya figur fogor lagi figur yang sangat otorita sehingga I'm the boss here gitu ya saya boss disini gitu ya kamu adalah anak saya jadi kamu harus tunduk seperti itu tidak ya jadi kita tidak menghakimi apapun yang dirasakan bahkan kita tidak ketika mendengar dia cerita kita tidak perlu untuk potong-potong gitu ya atau misalnya itulah kamu atau menyalahkan atau langsung me-label gitu biar dulu denger dulu dia denger dulu cerita biarkan dia merdeka menyampaikan apa isi hati dan pikirannya karena sebenarnya ini tiktok ya mindfulness ini itu nular loh gitu nah ketika si ketika si ibu atau si bapak gitu menerapkan ini pada dirinya gitu itu auranya akan dilihat oleh si anak gitu dan mudah-mudahan si anak juga bisa menerapkan itu nah yang ketiga adalah emotional awareness atau sabar ya bahasa Indonesia sabar kata kuncinya sabar disini bagaimanapun mungkin kita sendiri gitu ya bahkan belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri dengan kondisi yang ada gitu bagaimana mungkin kita menuntut orang di luar diri kita untuk juga sabar gitu ya ataupun berdamai dengan kondisi yang ada gitu jadi memang mindfulness ini ajak kita loh bapak ibu untuk benar-benar sadar akan keberadaan diri kita bahkan nanti kalau misalnya dibawa ke lingkungan gitu ya ini orang-orang kok keras kepala ya gitu ya ini orang-orang kok mungkin kalau di medan dibilang kepala batu gitu ya kenapa susah sekali misalnya pakai masker padahal sudah tahu gitu ya nah bawa lagi ke diri kita sebenarnya apa yang terjadi jangan-jangan memang gitu ya oh iya ekspektasiku orang harus berubah seperti yang ku mau ya kan jadi teringat ya kade ya lagu kresdayanti jadinya yang ku mau gitu nah kalau udah lagu kresdayanti yang dipakai gitu ya kapanpun kita akan nuntut orang aja gitu nah itulah gunanya kenapa harus sabar mendengarkan memahami nah yang D yaitu self-regulation in the parenting relationship nah disini artinya apa kebijaksanaan gitu ya tadi sabar yang keempat adalah bijaksana ya bagaimana menyikapi nyambung lagi ya ini lima-lima aspek ini sangat berkaitan bagaimana dalam menyikapi perbedaan-perbedaan respon yang dimiliki oleh setiap orang dalam keluarga kita saya langsung cerita aja ibu saya ya masih ada masih online cek-cek dulu masih ya ya masih oke ibu saya sendiri diri itu stres loh sampai asam lambungnya kumat loh kemarin gara-gara kondisi ini dan akhirnya anaknya ketepatan kerja atau sponsor gitu ya langsung deh pasang senjata gitu oke ayo emak kita cerita apa yang emak pikirkan gitu ya sebahasa medan kali keluar ya apa yang emak pikirkan ya apa yang emak merasakan ya dari mana sumber itu benarkah itu gitu nah disitu saya masuklah komunikasi kesehatan ya bahwa secara ilmu pengetahuan ini 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 gitu ya yang membuat kita rugi apa gitu apa untungnya kita menerima berita seperti itu gitu apa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih baik lagi nah saya ajak beliau juga sebagai individu itu untuk merdeka berpikir nah seperti anak-anak juga ajak mereka untuk merdeka berpikir menyatakan isi hati pikiran kalau memang gak nyambung atau gak efektif disitu kita masuk untuk meluruskannya nah yang kelima adalah compassion for self and child gitu ya disini artinya welas asih welaskasih ya welaskasih itu sayang cinta kalau ngomong-ngomongi compassion untuk diri sendiri ini lagi-lagi saya tekankan nih betapa kita jarang sekali yang namanya melakukan perawatan diri atau mencintai diri mencintai diri itu atau perawatan diri itu tidak egois ya bapak ibu ya itu penting sekali karena bagaimana mungkin kita menumpahkan cinta atau kasih sayang kita sementara stopnya stopnya gitu masih belum di kita gitu belum penuh ya bagaimana kita ke anak karena energi yang kita miliki ya sadar gak sadar coba deh lihat bagaimana anak kita atau mungkin orang-orang di keluarga kita ya energi yang kita sampaikan ke mereka seperti apa karena energi yang kita sampaikan ke diri kita sendiri juga atau yang kita sadari pada diri kita sendiri juga belum kita kelola ya jadi memang mindfulness ini adalah sadar ya terima ada insight pada akhirnya insight itu pencerahannya pencerahannya itu apapun nanti terserah kemana nanti ya jiwa ibu membawa atau jiwa bapak membawa kalau saya sendiri banyak lebih kepada insight-insight yang membangun ya oh iya ya dalam kondisi COVID seperti ini gitu ya ketika semua orang sangat khawatir apa aku itu kebanyakan gitu ya atau sebenarnya apa yang bisa aku lakukan ya oke aku prospek berikan ketika aku tahu bahwa penyakit ini atau kondisi ini mudah penularannya apa yang bisa aku lakukan aku mencintai diriku ya jadi tolong kita bawa dulu ke diri kita sehingga kita bisa mengularkan kepada khususnya di keluarga kita oke jadi ini lima tips mindfulness nanti mungkin ada hal yang lebih teknis bisa kita jaringkan di pertanyaan ya jadi saya ulang yang pertama adalah mendengarkan dengan empati kedua adalah tidak menghakimi ketiga adalah sadar akan kondisi emosi kita dan si anak alias sabar keempat adalah kita bijaksana kelima adalah kita welas kasih atau cinta pada diri oke kita lanjut maaf ya disini hujan teras sekali kedengaran gak suara hujan iya benar-benar teras sekali tapi saya akan mengalahkan suara hujan tersebut oke lanjut aman kan ya gak kehujanan ya oh syukurnya tidak kehujanan karena apa sudah ada tongnya di depan saya ini sudah mengetong ini sudah menampung air hujan gak ada kebetulan ya ngomongin air ada hujan wah-wah-wah terima kasih kekuatan yang lebih besar ya oke kita lanjut sebelum drama sekali ya nah bagaimana cara untuk menguatkan kesehatan mental saya bawa dulu ke bapak ibu ya sebagai individu ya supaya nanti ini di keluarga bisa diterapin oke ya ada hujan katanya saya lucu ya itu supaya menghibur ini sudah sore gitu ya nanti kalau serius sekali agak-agak stress kan bahaya gitu oke disini saya kasih tips bagaimana kita membayangkan emosi kita itu seperti penampungan air pelan-pelan ya jadi coba dibayangkan ini penampungan air walaupun disini penampungan airnya keren sekali ya kalau di rumah saya ini pakai drum gitu terus dari air hujan langsung jatuh ke drumnya gitu ya nah disini saya mau analogikan seperti ini nah lihat sebelah kanan kursor saya kelihatan ya disini ada kata-kata apa yang kamu persiapkan supaya air kamu bersih gitu ya nah apa kalau analoginya ke emosi apa yang kamu lakukan sebagai bentuk pencegahan supaya emosi kamu bersih nah itu ya dari atas ya di talang nah kemudian ketika sudah masuk ke dalam drum atau penampungan airnya sudah masuk ya nah bagaimana cara kamu mengelola air tersebut ketika air tersebut sudah terkontaminasi oleh misalnya lumut gitu ya kepotoran terakhir apa yang membuat air atau energi kamu terkuras ya bisakah itu misalnya bolcor gitu ya atau misalnya diputar-putar sama tetangga gitu nyuri air gitu ya oke nah sekarang kita masuk ke emosi yang membuat air atau energi bapak ibu dan saya terkuras itu disebut dengan stressor ya kondisi seperti ini ya ekonomi juga terdampak itulah stressor tapi ingat semuanya terjadi di mana bapak ibu di sini dulu kan ini kan respon kita ya aduh pendapatan turun 80% aduh bang jude gitu ya turun 80% itu hoax atau bener ya bapak ibu yang melihat dari basa tubuh saya gitu nah lalu itu rasa stress atau cemas itu pasti muncul dan itu yang membuat kita mudah capek gitu akhirnya imun sistem kita juga drop ya stress itu kan hormon kortisol ya bapak ibu ya nah itu ya jadi ketahui bahwa yang membuat energi terkuas adalah stressor nah lalu yang kedua ketika memang airnya masih di dalam terus kotor itu diumpamakan dengan gini kondisi stress tadi bagaimana cara kita mengelolanya ada banyak teknik bapak ibu dan teknik yang pertama yang saya bisa katakan adalah memang mindfulness meditation ya kalau memang meditation belum pernah dilakukan oke kita nggak bisa pakai mindfulness meditation gitu ya tapi mindfulness aja bahwa tanya pada diri ini aku kenapa ya aku kasih label dulu pada emosiku gitu karena kadang kita nggak bisa me-label emosi ya karena dari kecil kita mungkin kalau asuh ya dikekang ya emosi itu dipendam jangan terlalu ekspresif ya kayak saya seperti ini mungkin terlalu berlebihan emosinya gitu ya bagi beberapa orang karena memang akhirnya saya menemukan momen dimana I wanna be free gitu ya saya ingin lepas kalau saya marah saya tahu saya marah kalau saya lagi sedih saya tahu lagi saya sedih dan saya bisa me-label bahwa saya bukan sedih tapi saya kecewa kan beda ya kecewa sama sedih gitu ya nah ketika kita sudah tahu bahwa emosi kita adalah sedang marah misalnya atau cemas lah ya kita bilang ya dalam kondisi seperti ini apa yang bisa saya lakukan ya oke tarik nafas gitu ya sadari bahwa di dalam diri kita juga terjadi efek-efek dari aku jadi sakit di bagian sini scanning tubuh namanya lihat seluruh tubuh kita dibayangkan kubur mata gitu ya kalau memang belum terbiasa dengan ini dicoba aja pelan-pelan kok satu hari misalnya satu menit it's okay nah setelah nanti tahu semua itu mau dibawa kemana kan gitu ya dikelola mau dibawa kemana nah ini dari lopetku sendiri apakah pengen tetap berdiam dalam kondisi kecemasan tersebut atau mencari solusi dan jalan yang Tuhan udah kasih kita ya kemampuan yang namanya disebut dengan hikmat ya yang nambung dengan nomor empat tadi kebijaksanaan ya pada orang tua ataupun si individu mau dibawa kemana kalau saya punya manajemen stres yang tersendiri ya itu apa music gitu ya ada yang doa ada yang malah main game nah itu silahkan yang bisa cukup merilis dari energi buruk dari Bapak Ibu atau bahkan sharing sharing aja atau sekali-sekali coba sama anaknya yang mungkin sudah cukup mumpuni ya untuk mengerti bukan untuk menumpahkan emosi ke dia segalanya bahwa dia konsol enggak cuma berbagi aja Ibu lagi cemas ya dalam kondisi seperti ini gitu nah nanti pada akhirnya insight akan muncul bahwa oh tidak perlu cemas sebenarnya ada tips atau tools-tools yang bisa kita lakukan untuk kita lebih baik nah kita ngomongin sekarang ke yang di atas ya penampungannya nah ini yang bicara soal adalah saya sebut self-care perawatan diri nah self-care itu adalah bagaimana kamu saya Bapak Ibu itu punya momen khusus untuk recharge baterai kita baterai ya recharge baterai kita apapun bentuknya yang penting itu adalah sesuatu yang membuat Bapak Ibu itu semangat kembali ya semangat kembali misalnya kayak saya membuat saya semangat kembali adalah setiap Sabtu dulu ya saya punya me-time makanya self-care ini juga bisa dibilang me-time kalau misalnya sama keluarga sekali-sekali ya family time itu nyambung sekali ya perbandingan ini gak usah terlalu jauh gitu nah apa yang membuat saya bahagia atau recharge saya adalah me-time setiap hari Sabtu dulu ya itu matiin HP sampai jam 12 karena saya ngedance gitu ya menikmati makanan gitu ya recharge energi saya tapi setelah bekerja ya saya sekali-sekali sekali sebulan gitu ya itu misalnya ke mall gitu ya lalu saya terkirir saya misalnya ice cream harganya mungkin entah 5 ribu oh enggak ya bukan juga tapi soal harga atau besaran uang yang dituarkan Bapak Ibu itu gak masalah ya intinya adalah Bapak Ibu senang kembali recharge kembali kan gitu oke jadi tiga hal tersebut mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih memahami ya bahwa ketika saya ingin mencegah sebelum kejadian apalagi kita orang promkes mencegahan lebih baik kan gitu self-care nah kalau saya udah kena bagaimana nih mengelolanya oke mindfulness ya meditasi atau yoga atau mungkin jalan keluar rumah gitu ya lalu menyatu dengan alam berjurut berterima kasih bahwa segala hal yang aku punya itu dari siapa gitu itu langsung bantu dan terakhir di bawah itu saya tahu bahwa stressor saya adalah si X si B dan si ini kalau berita ternyata dari misalnya CNB gitu ya CNB mudah-mudahan gak ada ya media televisi CNB tapi misalnya berita dari CNB ini masih melulu gitu kemudian reaksi katanya itu sangat-sangat mencekam gitu ya udah matiin gak so nonton makanya saya sendiri sebenarnya tidak pernah menonton lagi televisi ya semenjak tahun berapa ya 2000-an lah ya karena apa ada hal-hal yang mungkin saya gak punya kapasitas untuk mengelola jadi saya lebih mending memilih hal-hal yang positif walaupun saya terinspirasi juga dengan salah satu penyanyi besar ya Madonna yang mengatakan bahwa TV is poison saya melarang anak-anak saya juga menonton TV jadi dari mana kamu mendapatkan berita semuanya dari teman ya dari teman jadi saya memfilter apa yang masuk pada pikiran saya oke nanti bisa ditanya lagi ya sambil aku mau ngingetin waktu presentasi Bang Jud jadi dua poin yang menarik adalah mengenali diri dan mengenali stressor tadi itu bisa jadi poin buat kita pikirkan bersama yang mana bisa kita kontrol yang mana gak bisa dikontrol Bang Jud waktunya juga ya oke ini udah final nih udah final saya ajak semuanya untuk apa namanya game ya game kedua udah bisa ya oke baik sekarang kita mau coba gitu ya bagaimana sebenarnya pikiran kita itu bu terjang ya Bapak Ibu ya saya disini ketepatan yang kelihatan KD kemudian Ibu Chandra Putri dan Nindya Wulandari mungkin kalau misalnya Ibu Chandra atau Ibu Nindya boleh turn on video itu akan sama membantu ya tapi kalau enggak udah gak apa-apa nah disini di depan Bapak Ibu ada gambar coba kita lihat bersama ada empat kotak ya A, B, C, D nah apa sih perintah yang harus kami lakukan kita lihat coba Bapak Ibu saya minta lihat yang bagian putih dari kolom A ingat fokusnya ke bagian yang putih saja gitu ya tidak perlu di bagian abu-abu bagilah daerah yang putih di kolom A tersebut menjadi dua bagian yang simetris coba 10 detik ya masih mudah ini oke kita lihat jawabannya ya oke sudah dapat ya dapat ada suaranya dapat gitu ya nah ini kalau salah satu kekurangan juga apa ya teknologi kayak ngomong sendiri ya oke baik bolehlah bolehlah aku ini orangnya ekstropet gitu kalau gak ada dengar suara gitu kayak apa gitu ya ada dokter Yuli aktif juga videonya silahkan dokter Yuli bisa nemenin juga mungkin iya ini kayaknya sesama ekstropet harus gabung nih dokter Yuli nih nah oke sekarang iya dong yang akan sampai happy nah sekarang yang kolom B ya ampun kok udah keluar jawabannya yang kolom B itu instruksinya adalah bagi menjadi tiga bagian yang simetris oke karena tadi udah kelihatan kita lihat jawabannya agak lebih susah memang agak lebih susah nah ini dia ya oke dapat ya simetris kan yang gak bilang simetris coba coba tantang saya sekarang oh enggak ya itu medan saling aja berantem ya oke kita lihat sekarang tantangan yang lebih lagi sulit yaitu kolom C ya sangat sulit tadi B sekarang lebih sulit lagi yang C saya minta yang kolom C dibagi menjadi empat empat kolom yang simetris empat bagian yang simetris coba yang area putihnya dibagi menjadi empat bagian yang simetris ini kade tadi kan udah lihat slide-nya kurang-kurang gak tahu nih ini lebih sulit lagi Bapak Ibu tapi pasti Bapak Ibu bisa lima empat dua 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 oke 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 kelihatan kelihatan iya itu dia nah bener kan kan bener simetris semua ada empat kan bener oke sekarang yang terakhir yang paling sulit ya paling sulit Bapak Ibu coba dibagi daerah di kolom D ini yang putih menjadi tujuh bagian yang simetris rekor dunia tujuh titik Bapak Ibu tujuh bagian yang simetris oke saya gak bisa jawab bantuin ngitung aja ada yang bisa Bapak Ibu kalau ada yang bisa saya kirim paket lah paket ya pakai data oke ini jawabannya Bapak Ibu langsung serius ya so ups ya nah kelihatan ya ada yang mikir jawabannya sampai kemari kalau ada coba boleh unmute coba bener nih kalau ada yang bener terpikir sampai seperti ini saya gini saya kasih respect gak ada ya oke kalau gak ada lihat ya Bapak Ibu ya game ini adalah mau bilang bahwa betapa pikiran kita itu bisa dikondisikan tau gak tadi bahwa saya bilang lebih sulit lebih sulit lebih berat sebenarnya saya sedang menghipnotis Bapak Ibu menghipnotis menghipnosis gitu karena kalau hipnotis orangnya gitu nah saya sedang bilang sama alam bawah sedar atau alam sedar Bapak Ibu ini susah ini berat sama kayak kita di lapangan gitu ya saya terinspirasi sekali dengan sekali dengan adik sebenarnya itu tahun 2013 pernah kami dikasih sebuah projek ya untuk melakukan sesuatu yang mungkin impossible saya dari Medan di daerah Bogor kalau gak salah ya waktu itu ya dan adik juga dari Bali dikasih target sekian itu gak mungkin nah dari awalnya saya udah bilang gak mungkin sebelah kiri gak mungkin lah tapi ada satu orang yang disitu saya lihat wow ya itu KD ini bukan promosi KD gitu ya wow dia memiliki positive speaking ya dengan kondisi tantangan yang di Bali itu banyak banget iya itu bener jadi ini bener sekali ketika dari awal itu ditanam gitu ya bahwa I can do this dari nafas semua akan bebes aja I can do this nah itu membantu kita untuk lebih enak jalani mungkin tantangan yang ada di depan seperti itu baik nah saya mau membawa teori dari opung kita opung itu kakek atau nenek ya di bahasa Bata ya kalau bahasa Balinya opung apa ya nenek atau kakek? sebalinya itu peka atau kakek? oh kakek atau peka ya oke jadi kakek yang ada di Bali ya salam manis salam damai ya di sini opung Carlo Jor bilang seperti ini paradoks yang lucu ya atau yang kita bilang ya adalah ketika saya menerima diri saya sepenuhnya itulah awal mula ketika saya bisa berubah ya jadi kalau misalnya saya menerima diri saya saya sedar diri saya baru saya bisa berubah keluarga saya jadi kenapa kita selama ini gak bisa berubah karena kita belum dealing dengan yang sebenarnya apa yang terjadi di dalam diri sendiri atau di keluarga kita nah pertanyaannya apakah keluarga kita berfungsi? apa salah satu indikator keluarga berfungsi? yaitu komunikasi yang efektif keterbukaan untuk menyampaikan isi hati dan pikiran nah seperti itu siapa saya? sebagai individu saya sehat dan bahagia saya kuat dan produktif sebagai keluarga siapa kami? kami keluarga sehat dan bahagia keluarga kuat dan keluarga produktif baik itu aja dari saya terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih ya Bang Jud wah luar biasa sekali ya seperti mendapatkan hiburan karena pikiran-pikiran lelah mumut gitu tapi ternyata kita sebagai pemilik pikiran dan juga pemilik raga ini punya otoritas penuh untuk bagaimana sebaiknya memperlakukan diri kita sendiri seperti itu ya Bang Jud jadi ada dua hal yang penting yang saya terus akan ingat-ingat adalah bagaimana saya bisa mengenali diri saya sendiri dan bagaimana saya bisa mengenali faktor-faktor eksternal yang mungkin tidak bisa saya atur ya sesuai dengan keinginan saya tapi saya bisa memilih bagaimana nantinya saya terpapar dan mungkin saya memfiltrasinya thank you banget Bang Jud nih udah banyak banget dapet komen keren ya barusan ikut web dapet narasumber kece thank you Pak Fran terima kasih signing ya gitu yang mau nanya-nanya juga masih ada kesempatannya setelah saya ngobrol sama dedengkotnya Bale Bengong nih yang dari tadi banyak banget ya usulannya mulai dari salah pakai foundation lah tapi itu adalah ciri kes dari jurnalisme warga dimana masyarakat memang punya hak untuk berpendapat apapun itu termasuk tadi Om Selo bilang ini nama kerennya Om Selo banyak yang protes nih thank you Bang Jud ya banyak yang protes ke poster katanya Om Selo kenapa namanya namanya Pak Putu yang dipesang bukan nama kerennya yaitu Om Selo oke ntar kita lanjut tanya jawab ya halo Om Selo Om Selo masih mute saya lupa kalau saya host juga gitu jadi kadang sentimen sama diri sendiri apa kabar semuanya baik sehat baru sehat sih sebenarnya kemarin sempat drop to men setelah sebelum corona sampai sekarang itu terus sempat sakit dan ngalamin banget yang tadi dijelaskan sama Frans terus saya jadi keingat kejadian kemarin sakit oh iya itu yang saya alami gitu bapak ibu sambil kita ngobrol mohon untuk di mute dulu nanti kita tanya jawab bisa live ya jadi Om Selo baru sembuh lagi pemulihan ya omnya ya udah bukan pemulihan sih udah sehat sih sebenarnya tadi juga udah berenang abis di treatment sama kelasnya Om Jud langsung sehat oke Om terima kasih banyak nih untuk supportnya memfasilitasi kita semua tergabung dalam wadah kolaborasi ini saya pribadi dan juga teman-teman dari PPT KMI dan juga kenalan baru dari Alpais sangat mengapresiasi banyak sekali ide-ide menarik tentang jurnalisme warga dari Bali Bengong itu sendiri Om cerita dong Om sebenarnya Bali Bengong itu apa sih gitu loh kalau di Bali sudah tahu ya karena ini pesertanya dari luar dari luar Bali silahkan Om sebenarnya jurnalisme warga kan sudah lama gitu ya cuman kebetulan nih Bali blogger itu termasuk sebagai pelopor dan yang masih bertahan sampai sekarang pelopor di hitungannya Indonesia ya karena kita mulai tahun 2007 itu tepatnya 26 Juni jadi tujuannya itu adalah warga tidak hanya menjadi objek berita tapi segala harus menjadi subjek jadi kita pengen warga terlibat aktif untuk menulis atau mengabarkan kalau dulu kan masih menulis gitu kalau sekarang media kan sudah berkebang gitu karena kemajuan teknologi semua bisa memiliki key ponsel dulu paling meresponnya malah mungkin sekedar merespon dan atas sebuah kabar pun itu menjadi sebuah keterlibatan aktif gitu jadi portal ini awalnya dikelola oleh Seloka Institute dan berkolaborasi dengan Bali Blogger Community berkembang sampai sekarang didukung oleh warga didukung oleh sponsor dan kontributornya itu sih sebenarnya tentang Balai Bengong kami memang basic basisnya itu di website itu balibengong.id cuman interaksi yang paling ramai dan sering terjadi semenjak berdiri Balai Bengong itu di Twitter karena Twitter memungkinkan komunikasi dua arah gitu dalam bentuk teks sampai sekarang kalau nggak salah followernya sekitar 100 ribu dan memang di Balai Bengong itu dari dulu itu kalau di Twitter itu jadi kayak pusat informasi karena zaman itu untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menginformasikan hal-hal atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas publik itu kesulitan mengakses ke pemerintah jadi sering nge-tweet ke Balai Bengong Balai Bengong disini RPDAM-nya mati gitu terus urusan kami apa tapi oh ini fungsinya kita memang harus meneruskan ini jadi dicurhatin gitu ya 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 dicurhatin gitu tiba-tiba jam 12 malam ada tweet bilang ada tambal ban yang masih buka nggak jam segini gitu itu seru banget jadi terus warga yang lain akan merespon dan kita menyambung komunikasi ini gitu jadi seperti Google cabang Bali lah gitu yang lebih indie gitu iya bener banget Om jadi kayak dari keluhan-keluhan masyarakat yang pertama via Twitter ya besarnya sampai sekarang merambah ke Instagram dan sosial media lain ya kita menyubah menyusulkan jadi kayak menjembatani gitu kan Om ya antara masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang punya kan gitu Om ya ya kita juga jadi di masa pandemi ini juga sangat terasa gitu lebih lebih aktif memang warga untuk menyampaikan menyampaikan ide-idenya keluhannya gitu ke lewat sosial media gitu kalau komunikasi kan tadi Bu Dinar juga sempat menyampaikan kalau dari masyarakat ke pengambil kebijakan gimana nih peranan dari Bali Bangung itu sendiri Om sekarang kan pemerintah sudah membuka diri mereka punya akun-akun yang memang PR-PR public relationnya memang ada gitu jadi biasanya bagi yang gak tahu warga itu kita mention nih gitu halo pemerintah kota ini ada keluhan nih warga kayak gini kayak gitu jadi tetap tetap kita menjadi penghubung gitu mengabarkan biasanya kita juga memberitahu warga misalkan bagaimana mengakses informasi-informasi yang sudah sebenarnya disediakan oleh pemerintah tapi masyarakat belum bisa menemukannya dimana sih nyari perda ini kayak gitu oh ini dokumennya sudah ada kok disini kayak gitu itu contohnya jadi kalau ngomongin tentang jurnalisme warga apalagi di masa yang serba digital nih sekarang Om kelebihan dari Balibengong dibandingkan dengan media-media yang beredar karena kan kadang aku sendiri merasa Om kok beritanya tadi udah sempat lihat di sana ini juga sama banget gitu tapi ketika membaca ke Balibengong ini bukan promosi tapi promosi juga ya maksudnya ada insight yang berbeda yang aku rasa ini original gitu ini teruji gitu loh oke pertama semangatnya Balibengong itu tidak pengen jadi populer doi maksudnya ya segini-segini aja gitu itu pertama terus yang kedua kita memang memakai prinsip-prinsip jurnalisme ya gitu jadi tidak semua informasi yang disampaikan warga kita juga retweet gitu kita mengusahakan mengedukasi mereka untuk melakukan crosscheck sumbernya dari mana beritanya gitu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak kayak gitu jadi kalau memang sumbernya gak jelas ataupun anonim gitu kita gak retweet gitu jadi tapi kalau memang sudah sumbernya jelas sumbernya jelas biasanya ada beberapa follower twitter yang sudah kita kenali gitu oh ini pak ini kalau dia kekadus desa amed gitu dia yang menginformasikan tentang amed pasti valid gitu jadi kita mapping juga follower kita gitu jadi peran lembaga jurnalisme warga ini juga sebagai filter ya om ya ya benar-benar jadi menjadi penyambung lidah rakyat semua langsung dibanjir informasi enggak tapi harusnya adalah difilter dengan tim ahli khusus gitu ya om ya tim ahli sih enggak doi wah saya tahu sih orang Balai Bangong memang teruji semua jadi saya sebutnya tim ahli ahli dalam media komunikasi kita penunggu istilahnya penunggu Balai Bangong yang tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru jadi agak slow gitu kelihatan berita-berita yang wow gitu tapi ah nanti dulu ya di cek dulu deh kayak gitu-gitu jangan jangan langsung di retweet gitu atau enggak ya mungkin ini juga berlaku sama dengan kebiasaan-kebiasaan kita di whatsapp apalagi di whatsapp keluarga ya jadi berusaha sangat informatif dengan memberikan informasi banyak ke grup gitu tapi tapi belum tahu sumbernya ini dari mana ini penting yang kita edukasi ke warga juga gimana sih internet yang sehat itu seperti apa menggunakan gadget itu seperti apa memberikan informasi yang baik itu seperti apa kayak gitu ya ini poin penting banget sih disampaikan sama om selo tentang peranan jurnalisme warga dan juga kita sebagai masyarakat yang tadinya sebagai penikmat informasi aja dan sekarang sudah aktif memproduksi informasi itu informasi tersebut yang terpenting adalah literasi digital tadi om selo bilang jangan mentah-mentah menerima apapun jangan asal cepat saja tapi buktikan juga bahwa itu memang tervalidasi dan tidak mengandung unsur-unsur yang membuat perpecahan ya om ya kadang kadang memang tidak secara sadar gitu apa di diri kita masing-masing memang ada seperti apa yang membuat orang cepat memforward informasi-informasi seperti yang belum jelas sempatnya itu seperti ada kebanggaan bahwa kita tahu lebih awal lebih tahu jadi banyak oh kita banyak informasi nih orang jadi mikir oh aku paling keren karena aku banyak memberikan informasi tapi ketika informasi itu salah nah itu yang bermasalah kan gitu jadi memang sebaiknya kita menahan diri kadang-kadang oh sebelum memforward informasi ini kita cek dulu deh sumbernya dari mana gitu jadi kalau hanya cuma forward dan mesej dari orang kan itu sudah kayak surat berantai itu di forward dan memvalidasinya susah kan dibisalkan di whatsapp gitu ataupun sumbernya dari mana karena kadang link beritanya gak ada kayak gitu-gitu salah satunya itu kalau di twitter kan mungkin lebih mending ketika ada info kayak gitu biasanya ada link referensi ketika mereka nge-tweet gitu nah nah di masa pandemi ini kami Bali Bali Bengong itu turut menyikapi gitu bagaimana sih media jurnal warga ini bisa memberikan tempat dan apresiasi kepada semua warga untuk menghadapi pandemi gitu jadi kita sebagai media itu apresiasinya gimana ya selain mendokumentasikan adalah memberikan apresiasi sama orang-orang warga-warga kontributor yang mendokumentasikan apa saja kegiatan-kegiatan yang warga lakukan yang urun daya warga lakukan untuk menghadapi corona ini gitu ini menarik banget Om karena tadi video yang sempat mau kita putar di awal itu juga hasil dari apresiasi yang dilakukan oleh Bali Bengong terhadap warga yang memberikan informasi kalau mau tahu atau mau lihat lebih lengkapnya itu bisa kemana aja nih Om sebenarnya langsung aja ke balibengong.id nanti kita masih ada banner tulisannya AJW anugerah jurnalisme warga nanti ketika di klik di sana nanti itu langsung ke hashtag nya AJW semua berita-berita yang berkaitan dengan anugerah jurnalisme warga itu ada di situ gitu yang tadi video yang kita saksikan tadi itu itu adalah pemenang juara satu untuk kategori video jadi di AJW ini kita memberikan penghargaan atau apresiasi di tiga kategori satu kategori tulisan dua kategori video dan yang ketiga itu kategori ilustrasi gambar kartun apa digital art kayak gitu itu itu difasilitasi juga ya kalau orang senang gambar ada ini itu adalah nilai plus dari jurnalisme warga dibandingkan dengan media-media mainstream kadang aduh itu gak viral deh gak mau diliput jurnalisme warga gak memperhatikan itu tapi lebih ke kredibel gak informasinya dan yang lebih menarik dari jurnalisme warga ini adalah kita bisa mendengarkan suara-suara yang berada di bawah gitu maksudnya di akar rumput gitu ya karena media-media besar itu biasanya tidak meng-cover hal-hal kecil menurut mereka tapi sebenarnya hal-hal kecil ini yang sangat yang sedang terjadi di masyarakat di bawah gitu itu itu kadang yang terlewatkan dari dari pandangan kita sebagai penikmat media itu kan akhirnya memilih nih apa itu seperti istilahnya echo chamber jadi kita memilih hal-hal yang hanya kita sukai saja dan terus akhirnya kita mendapatkan informasi yang ya udah yang bikin kita nyaman aja gitu itu itu yang kita kita hindari gitu jadi biar kita juga mendapatkan informasi-informasi alternatif gitu tapi yang sumbernya adalah masyarakat sendiri gitu jadi gak cuman beritanya yang dari satu sisi saja demikianlah fungsinya jurnalisme warga ini mewadahi beda-beda pendapat yang ada di masyarakat karena itu beneran ada gitu loh kita tidak menutupi bahwa ada pro-kontra ada masyarakat punya pemikiran berbeda betul senalah fungsinya wadah jurnalisme warga ini om terima kasih banyak loh om udah ngobrol-ngobrol tapi jangan kemana-mana om karena kita akan diskusi lagi nih saya akan masuk ke Q&A ada beberapa teman-teman yang sudah aktif bertanya juga tapi saya akan membuka kesempatan untuk bertanya langsung dulu jika teman-teman mau berpartisipasi langsung dengan menampilkan video dan nanti akan kami unmute saya akan memanggil dulu narasumber yang lainnya halo Ibu Dinar masih ada halo Abang Jud halo hadir hadir ya kita akan membuka sesi tanya-jawab dan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa raise hand mungkin bisa dibantu untuk wanitia biar langsung di unmute dan langsung menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita disini yang tadi sudah mulai kepo ya apa sih Bali bengong apa saya bisa bengong disana ya berkontemplasi ya seperti Om Silo tadi Om Silo ini hobinya ngegas tapi ketika menyampaikan sesuatu langsung slow seperti namanya yang doyan profusikan indie di tanah Bali wah ini tuh teman-teman ada yang mau bertanya langsung Manitia ada kalau tidak saya akan membacakan di kolom komentar dulu ya sambil menunggu nanti yang menyiapkan mental mungkin mau touch up dulu pertanyaan pertama ini untuk Ibu Dinar Ibu Dinar apakah sudah tergabung dengan kita sudah sudah ibu ada pertanyaan dari Bapak Damaris Sitorus ibu-ibu oh ibu ya mohon maaf ibu dari Ibu Damaris Sitorus ini berkaitan dengan bagaimana dengan praktik komunikasi kesehatan di komunitas komunitas tertentu misalnya komunitas dengan latar belakang yang beragam baik di pendidikan pengetahuan atau kesehatan ekonominya bagaimana cara menerapkan perilaku sehat terkait pencegahan COVID-19 ini dan langkah apa yang harus dilakukan untuk mempercepat adopsi perilaku sehat dengan sukarela nah gimana nih Ibu biar cepat mau diterima terus sukarela susah sebenarnya kan apalagi itu tadi kan masyarakat yang cek suara saya kedengaran ya saya mau kedengaran oke itu the point aja jawabannya pertama satu itu masyarakatnya beragam contohnya dia ibadah ya kalau gak salah ya yang nanya ini teman saya nih oh iya alumni satu alumni kami dulu satu angkatan sebenarnya gini kalau masyarakat kita ini kan paternalistik katanya ya lebih percaya pada tokoh-tokoh agamanya tokoh-tokoh masyarakatnya ketika memberikan pesan-pesan jadi menurut saya kalau di masyarakat yang cukup beragam itu kita libatkan tokoh-tokoh masyarakatnya dalam pemberian informasi-informasi itu yang yang menurut saya yang perlu dilakukan apalagi kalau misalnya konteksnya katakan di gereja seperti saya gereja itu juga bisa dilibatkan tokoh-tokoh agamanya di sana terus di masyarakat juga kalau di banjar misalnya dilibatkan juga tapi permasalahannya sekarang mungkin yang kita lihat adalah tokoh masyarakat ini bertindak tidak seperti yang kita harapkan itu mungkin nyambung dengan pertanyaan yang di bawah itu tadi kita mengharapkan misalnya masyarakat berubah dengan melihat contoh role model gitu ya role modelnya tapi itu tidak akan terjadi karena role modelnya sendiri tidak tidak berperilaku sehat berperilaku sesuai protokol terus apa yang kita lakukan sebenarnya seperti yang saya tadi sampaikan itu bisa kita memampatkan edutainment menurut saya ya edukasi dan entertainment mungkin ada hal-hal kecil sederhana yang bisa kita lakukan seperti lagu-lagu nyanyian tadi membangun kesadaran itu kan mungkin masyarakat sudah bosan sekali dikasih tahu kamu harus begini kamu harus begini jadi harus cara yang lain misalnya dengan membuat lagu lagu katakan apa lagu lagu Bali yang Cening Sari ya Putri Cening Sari kan ada gitu ya Putri 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 Cening Ayu ada Cening Ayu nah itulah mungkin libatkan masyarakat lokal juga ya Bu jadi masalah itu dilubah lagunya dengan dengan apa namanya perilaku dengan isinya informasi informasi-informasi seperti itu kan pelan-pelan masyarakat kan akan terbentuk di pemikirannya oh seperti itu ya kalau bisa itu di radio diputar atau di pasar atau di manalah masyarakat berkumpul misalnya sebelum kita ibadah bisa diputar lagi itu tadi request-annya Bu biar cepat katanya Bu biar cepat bercepat ini ngambung ke pertanyaan kalau mau cepat sebenarnya yang reinforcing tadi kalau mau tapi kan negara kita ini kan negara demokrasi ya kalau reinforce juga kalau terlalu keras reinforce ditangkap orang kan itu bukan negara kita gitu loh nggak bisa cepat juga ya kalau mau cepat itu reinforce buat sanksinya sanksinya kuat gitu besar kalau mau berubah kalau kamu nggak pakai ini ini yang terjadi ini sanksinya kalau mau berubah kalau pejabat nggak pakai ini nggak pakai masker ada sanksinya kalau mau berubah reinforcing tadi itu tapi itu nggak nggak ini apa namanya nggak nggak sustain ya itu masalahnya juga ibu sudah sempat sampaikan Bu ya kalau perubahan yang memang kita berikan dengan lebih keras itu seneru tidak akan bertahan lama sementara kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan jadi memang harus berproses iya harus berproses itu dah menurut saya tapi yang paling bagus sebenarnya libatkan tokoh-tokoh agama karena masyarakat kita ini sangat hormat ya dengan tokoh-tokoh agamanya siap Bu ini ada satu pertanyaan menarik lagi Bu untuk Ibu Dinar terkait dengan komunikasi media pada pandemi COVID-19 itu cenderung mendapat penilaian negatif katanya Bu bagaimana penilaian tersebut kadang juga bisa jadi blunder untuk pemerintah dan juga responnya malah negatif dari masyarakat bagaimana Bu strategi komunikasi media yang efektif yang sebaiknya dilakukan ini pertanyaan dari Anton Beke Anton Beke oke yang ini ya dari NTT baik Pak Anton terima kasih untuk pertanyaannya menurut saya gini mungkin saya sering melalui artikel yang saya baca ya beberapa hari yang lalu pertengahan bulan lalu Juli Juli saya membaca sebuah artikel saya di-share sebuah artikel di Kompas oleh profesor saya tentang evaluasi komunikasi resiko yang dilakukan oleh pemerintah beliau itu mencatat sekitar empat hal yang pertama apa yang dilakukan pemerintah yaitu kurangnya jadi menurut beliau sebenarnya komunikasi resiko itu kan membuat orang sadar alert sadar yang tadi itu sadar tapi lama kan sadar membutuhkan sadaran memang lama sih jadi lagi-lagi kita menghadapi hal kayak gitu membuat sadar bukan ketakutan ya apa caranya biasanya angka-angka angka-angka bikin orang takut bikin sadar takut dan sadar gitu dia ambil sebuah momen momen wow-nya itu yang belum ketemu jadi masyarakat belum jadi dia gak merasa bahwa dia teresiko karena dia gak dikasih tau barangkali bahwa yang sakit itu ini loh yang paling beresiko populasinya di angkatan sini jadi siapa yang paling beresiko sebenarnya itu yang harus selalu ulang-ulang terus ya bisa media kita mungkin banyak informasi tapi gak terarah informasi yang diberikan jadi menurut saya angka statistik itu sangat penting kalau dikatakan misalnya setiap hari itu sekarang di atas 1.500 artinya apa artinya apa itu artinya siapapun ternyata bisa kena ternyata setujakan yang kita lakukan selama ini gak menunjukkan perubahan yang baik tapi mungkin ini juga diikuti dengan meningkatnya jumlah orang-orang yang dites itu kan ada juga kaitannya seperti itu ya kemudian pesannya kemudian adalah siapa siapapun bisa kena kena bisa sembuh tapi bisa juga meninggal ya angka kematian juga perlu dijelaskan dengan baik menurut beliau jadi angka yang sakit angka yang angka kematian juga perlu jadi ini akan meningkatkan apa yang orang kesehatan bilang persepsi resikonya dia jadi resiko jadi pesan-pesan itu harus bisa menimbulkan persepsi meningkatkan persepsi resiko kita kemudian yang kedua adalah jangan mensimpelkan resiko dari covid ini ya memang kita nggak mau nakutin orang tapi jangan simpelkan dia bahwa semua orang bisa kena semua orang bisa meninggal karena ini itu harus tetap diulang-ulang kemudian yang kedua itu adalah dia sampaikan lagi ini ini angka yang meninggal apa arti yang meninggal kadang-kadang karena masih misalnya 78 seperti di Bali misalnya teman-temannya angka di Bali itu 78 yang meninggal jadi dia nggak baik meninggal ini kan satu orang pun mestinya kita concern dong dengan orang yang meninggal satu itu kan tetap menjadi bagian dari masyarakat kita betul jadi kepekaan terhadap itu juga perlu kepekaan terhadap yang meninggal ini ya apa arti yang meninggal ini perlu sekali diperhatikan di media jadi supaya masyarakat mulai aware apa arti meninggal kehilangan tadi kehilangan rasa kehilangan itu kan juga perlu disampaikan di sana kemudian disampaikan oleh prop itu juga bahwa di dalam artikel itu juga bahwa perlu komunikasi dua arah dua arah jadi katanya gini kalau kita lihat di apa ya di laporan sore itu laporan setiap sore yang dari gugus Satgas ya Satgas Satgas itu kan nggak pernah ada nggak pernah ada komunikasi tanya jawab ya nggak pernah tanya jawab itu beda sekali misalnya dengan diskusi atau konferensi pers yang dilakukan di negara lain katakan New Zealand misalnya saya lihat New Zealand itu kan karena kebetulan saya dulu di sana ada presidennya ada bagian P2 P2-nya terus mereka habis konferensi langsung ngomong apa penjelaskan ikat tadi yang saya tunjukkan itu tentang unsur-unsur komunikasi ada noise di sana ada perbedaan culture jadi itu yang nggak dijalin di negara di Indonesia menurut saya briefing-briefing terhadap media itu masih sangat kurang padahal negara kita demokrasi tapi dari unsurnya itu kan nggak demokrasi juga dan kemudian penyederhanaan istilah-istilah juga ya mungkin juga itu perlu lalu selalu ditekankan bahwa tentang manfaat juga jadi tadi persepsi resikonya ditingkatkan jadi jadi resiko-resiko diceritakan agar masyarakat punya persepsi tentang oh begini resikonya persipris kata teori health-belief model toh persiprisnya dinaikkan kemudian tapi mampaatnya juga persepsi mampaat juga harus dinaikkan jadi apa yang perlu saya lakukan supaya resiko saya menurun yaitu dengan cara mengikuti protokol kesehatan jadi mana ya tapi kita lihat ininya juga siapa yang kita berikan informasi misalnya kalau bagli mengeng gimana settingnya di sana karakteristik dari audiensnya siapa yang di sana kan bahkan berbeda misalnya dengan kompas misalnya atau dengan tribun misalnya kan itu berbeda sekali apa namanya audiensnya jadi itu jadi menurut saya itu harus ada persepsi informasi tentang resiko yang harus dijelaskan kemudian mampaat juga mampaat mengikuti protokol ini harus juga ditegaskan itu sih yang yang perlu di media kalau mau dikomunikasikan siap siap di naras jelas sekali penjelasannya ini om saya akan menambahkan juga karena pertanyaannya kebetulan di bidang media informasi juga silahkan om ya masalah sebenarnya di media di Indonesia itu ini ngomongin media media publik secara umum ya karena memang sekarang apalagi dengan yang basic berbasis internet itu memang mereka ngejar traffic gitu jadi beritahu yang wow dengan judul yang wow itu apa menjadi hal utama gitu yang harus mereka tuntutan perusahaan kadang bikin berita yang wow padahal beritanya biasa aja gitu itu kadang miss gitu ya tidak tidak sesuai nah ini itu yang terjadi jadi sampai pengalaman saya sendiri dengan beberapa teman-teman itu sampai sekadang dalam kondisi mental yang apa covid-19 apa itu udah lama gak udah lama gak gak dia gak ngeliat koran gak ngeliat berita gitu jadi mereka berusaha mengisolasi dirinya untuk tidak mendapatkan betapa chaosnya informasi tentang tentang keadaan pandemi ini karena mereka biasanya mendapatkan informasi itu dari kanal-kanal sosial media yang memang kebanyakan informasinya memang di apa di tidak diterima itu dari sumber-sumber yang tidak valid gitu jadi itu yang bikin mereka jadi skeptis gitu tentang media nah sebenarnya yang perlu kita lakukan sekarang di kondisi yang seperti saat ini adalah seperti Bali contohnya gitu ini masih bahkan berlanjur berlangsung lama gitu kunjungan wisatawan luar yang datang ke Bali itu akan sangat lama gitu tidak seperti yang diprediksikan oleh pemerintah lokal yang sudah membuka dirinya silahkan datang kita sudah membuka diri bahwa kita new normal sekarang tapi apa Wisman-Wisman negara tujuan utama ini melihat berbeda gitu karena mereka menghitung risiko satu kan jadi ketika bicara menghitung itu kaitannya dengan angka nah yang mereka lihat tentang Bali tentang Indonesia angkanya itu memburuk gitu jadi bagaimana mereka bisa hasil hasil hitungannya untuk menghitung risiko ini tentunya hasilnya kan buruk gitu jadi mereka tidak akan memutuskan untuk datang walaupun kondisi di media di Indonesia misalkan yang bagaimana membuat Bali itu bahwa semuanya di sini sudah baik-baik saja gitu dan belum lagi ketika mereka membaca mungkin dari luar gitu bagaimana pemerintah kita misalkan meluncurkan kalung yang anti-corona terus bahwa kemudian minuman keras apalagi di Bali itu menyembuhkan virus corona ini dan itu yang tidak sama sekali tidak ada berbasis data itu tidak ada gitu itu itu memperburuk keadaan bukan malah membuat Bali itu menjadi akan segera membaik gitu karena di negara lain mereka menyampaikan informasi data dengan real time itu seperti saya dengar juga baca beberapa di Thailand sudah membuka diri tapi mereka memang sangat terbuka dengan data akhirnya orang bisa lihat oh disitu green area memang green memang green memang tidak ada apa kejadian disana mereka memutuskan untuk datang ke daerah situ saja kayak gitu itu si doi gitu jadi kita harus memudayakan teman-teman teman-teman masyarakat ketika mengkonsumsi berita itu berbasiskan data dan angka gitu terima kasih banyak Om Selo sudah mengkritisi juga bahwa orang-orang yang kebetulan punya akses untuk menyebarkan berita atau informasi atau memegang kebijakan itu harus triple atau 4 kali 5 kali lebih waspada lagi ketika misalnya masyarakat yang kita nggak tahu ya latar belakang dari pendidikannya kekuatannya dalam bom filter informasi itu akan menerima begitu saja kah apa yang sudah sempat diucapkan jadi statement-statement ini harus lebih waspada lagi dan dikomunikasikan lagi ke ahlinya gitu ya Om ya tadi ini benar-benar suara perwakilan dari masyarakat karena mungkin Om Selo juga menampung keluhan-keluhan di Twitter ya apalagi tentang pemakaian barang-barang yang mungkin ada foto-foto artis pernah memakai dan lain sebagainya ya itu udah jadi makanan barang-barangnya balik bengong ya ya kita semua itu bukan untuk kita melakukan hal yang paling paling cepat adalah untuk orang terdekat kita saja bagaimana kita mengedukasi keluarga dan lain sebagainya seperti yang disampaikan oleh Franz tadi juga itu penting sekali gitu ya betul terima kasih Om sudah memberikan insight yang luar biasa dari masyarakat itu sendiri ini ada pertanyaan juga untuk Bang Judea gak jauh-jauh dari penjelasan Om Selo tadi tentang bagaimana kita melindungi keluarga ya jadi Om Selo sempat bahas tentang beberapa piranti yang katanya bisa membentuk antibody lah bisa memperkuat daya imunitas kita lah Bang Judea masih ada di sini oh masih ini ada pertanyaan Bang bagaimana caranya katanya untuk memberikan atau mengajak keluarga komunitas kita agar bisa menemukan antibody dari dalam tubuhnya sendiri jadi gak usah pakai perintilan apa-apa tapi internally mereka merasa bahwa mereka sehat iya terima kasih dari siapa tadi pertanyaannya Pak Agung oh dari Pak Agung Mr. Agung thank you ya nah jadi memang ketepatan dari sudut cash masknya lah ya kita ambil di sini pencegahan ya seperti dikatakan oleh Ibu Dinar tadi gitu kan otoritas penyampai informasi itu juga berpengaruh sama yang dengar nah ketepatan mungkin di dalam keluarga kita termasuk figur yang selama ini dianggap sudah membuktikan bahwa memiliki apa ya bisa dibilang ya pengetahuan yang mumpuni nah seperti saya lah contohnya gitu bukan karena level S2 atau seperti apa ya tapi apapun yang selama ini sebelum COVID ini ada saya termasuk orang yang suka berdiskusi dengan keluarga tukar pikiran gitu ya nah ketika itu sudah tertanam nah keluarga itu bukan mau gak mau ya seder gak seder itu dia mau menerima dan mendengarkan nah itu saya pakai ya otoritas atau wibawa ya mungkin ya ketika selama ini sudah membuktikan bahwa dia orang yang bisa dipercaya nah ketika saya sampaikan ini informasinya dan ini bukan opini saya saya tekankan bahwa ini bukan opini gitu ya bahwa ini adalah informasi yang memang sudah ter-crosscheck di mana crosschecknya bahwa ada lembaga yang memang dia khusus untuk menangani kesehatan sedunia misalnya saya bilang aja WHO gitu ya atau informasi-informasi yang berbasis dengan penelitian mungkin mereka gak akan juga peduli gitu ya misalnya yaudah gak tau siapa sih WHO ya bener kalau misalnya gak percaya sama lembaga itu gimana ya bener kalau gak percaya nah kita sampaikan dulu inilah dia nah ketika dia gak percaya nah bener sekali disinilah kita butuh untuk sabar gitu ya menerapkan ekspektasi kita tips mindfulness yang ketiga tadi yaitu sabar bahwa orang pun gitu ya merubah perilaku itu butuh proses gitu apalagi kalau misalnya core beliefnya core belief saya tadi hampir lupa mengucapkan bahwa mindfulness ini juga susah buat orang-orang yang dia memang udah memandang dunia ini adalah tempat yang kurang ajar gitu ya bahwa dunia ini adalah tempat yang memang tidak akan pernah memberikan penyamanan nah jadi dia sangat negatif sekali di core beliefnya nah buat teman-teman kita yang mungkin punya core belief bahwa oh pemerintah gak bisa dipercaya gitu ya bahwa ini hoax ya nah kalau hal seperti itu memang akan sangat mempengaruhi dia untuk mulai bisa mempercayai hal-hal yang sebenarnya benar gitu apalagi zaman sekarang ya kebenarannya kayaknya subjektif sekali acuannya mana oh bahkan acuan WHO sendiri aja dipertanyakan oleh beberapa orang oke kalau udah seperti itu apa yang bisa kita lakukan kalau di keluarga saya sendiri saya memberikan waktu untuk mereka untuk bisa memproses informasi syukurnya memang mereka bisa diajak kerjasama dan percaya seperti tetesan air hujan lagi-lagi air hujan gitu ya saya percaya sekali filosofi bahwa kita di keluarga mesti punya otoritas untuk mendampingi setiap hari kita ajak diskusi lakukan gitu karena salah satu juga ciri-ciri keluarga sehat adalah terbuka kayak saya bilang tadi ya terbuka komunikasi gitu ketika hari ini dia tidak terima nah besok kita review lagi bagaimana gitu ya karena di keluarga saya sendiri lagi-lagi adik saya awalnya agak susah ya gitu mengubah perilaku bukan mengubah ya menginspirasi karena saya gak bisa mengubah perilaku dia menginspirasi dia untuk berubah melalui edukasi tapi ya lambat laun gitu ya mungkin waktu itu sekitar seminggu, dua minggu ya baru dia mengadopsi perilaku yang kita diskusikan tapi jadi ingat prinsip untuk perubahan perilaku ada yang namanya prakontemplasi dimana saya gak merasa itu sesuatu yang bermasalah buat saya gitu ya kedua ketika dia di prakontemplasi kita apa yang harus kita lakukan tetap edukasi dan sabar tiba-tiba suatu saat ada momen dia masuk ke kontemplasi dia mikir iya benar juga ya ini bahaya sih oke nah ketika dia mikir ini bahaya edukasi kita lebih lagi dalam dan mendukung dia untuk bisa merubah perilaku yaitu tahap ketiga preparation oh iya loh yang dirimu pikirkan benar data aja udah nunjukkan seperti ini nah kemarin ada juga di daerah kita yang sudah terteksi dengan covid ketepatan waktu itu ada ya dekat wilayah besar kami bukan dekat rumah kami nah yang keempat adalah ketika dia udah mengadopsi perilaku kita dukung dengan kata-kata yang positif misalnya bagus sekali ya dirimu udah mempertahankan atau melindungi diri karena memang mama juga di rumah mama juga di rumah udah tua loh gitu udah umur 58 dan artinya kamu mendukung loh menyelamatkan hidup mama juga kita berikan kata-kata seperti itu sehingga dia mikir lagi dan mau mempertahankan perilakunya nah dalam teori problem perilaku ada yang namanya relapse ya dari maintenance dia kambuh kambuh artinya ah gak bener sih semua ini males lah gitu entah dia memang disitu lagi stres nah kita lagi-lagi pahami tahapan dia bahwa oh oke dia lagi stres dia lagi memang saat ini mungkin memudah dan capek untuk mengadopsi perilaku yang selama ini kayak mengungkung kita dukung lagi ya kita kasih edukasi atau kita dengarkan apa yang dia pikirkan jadi memang ini proses proses jadi mindfulness perubahan terlaku itu adalah lifelong proses termasuk COVID ini kalau saya bandingkan dengan isu saya HIV HIV lah HIV dimana tahun 80 ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan gitu ya hingga tahun 92 itu masih sangat penuh dengan stigma ya bahkan kalau kita tahu kan lebih mudah menular COVID ya daripada HIV gitu HIV melalui kontak seksual kontak darah COVID droplet gini aja udah sembur droplet bisa kena ke kita nah hal yang lebih mudah daripada COVID penularannya HIV itu butuh waktu lebih dari 10 tahun loh bahkan sampai sekarang senangnya sih udah menurun ya stigma gitu dan juga orang-orang udah makin aware bahwa pencegahannya itu ada tapi kasus bener-bener turun gak sih gitu di lapangan HIV gitu enggak sekarang banyak menyerang teman-teman kita yang muda yang orientasi seksualnya beragam gitu ya saya sendiri terkejut seperti itu nah saya bandingkan lagi ke COVID ini wow berarti ini membantu saya untuk memahami bahwa semua ini proses kalaupun masyarakat gitu saya bawa seminar seperti ini itu gimana ya kita di Medan itu susah sekali pakai masker ayo pak atau ibu bawa ke diri dulu baru ke keluarga gitu karena kita gak bisa membawa orang sekitar kita bener ya bilang Bu Dinar tadi apalagi di budaya tertentu senang sekali namanya intervensi atau modifikasi perilaku itu dengan reward dan punishment kalau ada punishment itu cepat berubah tapi stabil gak kalau ada punishment terus oke lah atau kasih reward nah sumber daya kita punya gak untuk reward yang mungkin menghabiskan banyak hal gitu nah jadi kesadaran-kesadaran tadi itu membantu saya untuk lebih aware lebih sadar lebih mindfulness bahwa ada hal yang bisa saya kendalikan ada hal yang bisa saya hanya terima saja dan biarkan alam semesta untuk mengambil bagiannya atau yang ketiga saya butuh kebijaksanaan jangan-jangan saya gak tahu bahwa ada hal yang bisa saya kendalikan atau ada hal yang gak bisa saya kendalikan nah kadang-kadang itu yang perlu kita lakukan banyak refleksi di momen seperti ini gitu terima kasih terima kasih lengkap banget ya Bang Jut jadi tadi juga sempat disampaikan di slide bahwa jangan langsung di-labeling ya keluarga-keluarga yang suka ngirim-ngirim itu sebaiknya iya iya benar jangan di-labeling jangan di-hakimi benar kita tekniknya untuk juga mengajak dia memikirkan jawaban yang benar itu juga harus punya ya orang gak suka di-hakimi kan saya aja pernah hoax gitu saya bagi di Facebook dan saya agak malu juga tapi akhirnya itu jadi pelajaran buat saya jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin hari ini bergabung di kegiatan webinar ini jadi setelah keluar dari ruangan Zoom kita mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadi agent of change di keluarga masing-masing untuk membantu bagaimana orang tua kita saudara-saudara kita paman, bibi, ponakan yang biasanya wih tangannya lemes banget kalau forward info ya kata unzelogas terus itu harus kita rangkul dan kita berikan pemahaman agar jangan sampai menjadi pertanjangan tangan hoax dan lain sebagainya gitu ya Bang Jotia oke ternyata wow ini gak nyangka diskusi kita panjang banget dan tentunya Bapak Ibu yang masih tetap ada di sini wow tetap di atas 50 orang saya luar biasa sekali ya dengan komitmen dan juga tadi banyak yang memuji darah sumber wah emang top nih Panitia memilihkan darah sumber ya dan darah sumbernya memang langsung kamu menyambung asik sekali ya teman-teman saya informasikan kembali acara ini gratis tidak dipungut biaya tapi kami sangat meminta solidaritas dan juga kolaborasi dari teman-teman semuanya untuk mendukung tenaga medis yang sedang bertugas di garda terdepan di institusi kesehatan kita di rumah sakit ataupun teman-teman yang bertugas di puskesmas halo banyak sekali yang menyapa dari puskesmas di seluruh Indonesia banyak yang dari NTT juga teman-teman dari Sulawesi juga ada Sumatera khususnya ini Ibu Diner sama Bang Jut bawa pasukan juga ya ya terima kasih banyak silakan untuk melakukan donasi di poster sudah ada tapi saya akan membacakan kembali sehingga kita bisa sama-sama untuk apa ya mengingat dan langsung ambil HP ya bisa transfer GoPay juga bisa bank juga ya sebentar saya akan mencarikan mungkin Ibu Ketua masih ada di sini Ibu Yuli bisa bantu untuk menginkurasi teman-teman melakukan donasi APD untuk tenaga kesehatan itu dikoordinir oleh teman-teman dari Balai Bongong yang bekerjasama dengan dokter ini benar-benar dokter yang akan menerima donasi teman-teman dan akan disalurkan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan ada laporannya jadi jangan takut silahkan untuk akses Balai Bongong semuanya transparan dan terbuka walaupun nyumbangnya cuma ya 10 ribu 5 ribu itu ada laporannya jadi jangan pernah apa ya besar gitu saya bawanya kemana gitu oh ini sudah ada terima kasih Wulan donasinya silahkan untuk ke BPD Bali nomornya sudah ada 0200 2151 09141 atas nama Niwayan Desi Lestari atau Bapak Ibu kalau lebih gampang ambil HP untuk e-money bisa dengan OVO atau GoPay ke nomor 089 53787 36000 atas nama Fenty Lilian atau yang mungkin di Bali yang terpaksa harus keluar rumah bisa mampir ke Taman Baca Kesiman itu di Jalan Sedap Malam nomor 234 di Denpasar jadi donasinya akan dikirimkan pada rekening OVO GoPay yang ada di atas tadi ya yang tadi sudah saya sebutkan haa luar biasa energi positifnya berkumpul di tempat ini terima kasih banyak Ibu Dinar yang sudah meluangkan waktunya di hari Minggu ini saya yakin ini adalah hari bersama keluarga tapi kita membentuk keluarga yang lebih besar di sini ya Bu ya terima kasih juga untuk banjut walaupun hujan tetap membuat internetnya stabil dan naik ke atas atap enggak kan? sebenarnya naik ke lantai 10 ya terima kasih kalau lanjut sama-sama Nanti kita sambung lagi kolaborasi dan kerjasama kita ya Bang Jud bisa saya I love Bali Nanti kalau sudah selesai pandemi kami akan menerima Bang Jud dengan baik-baik enggak ya terima kasih juga nih pertama sebenarnya ketika diajakin sama Doi Om Shula sempat bingung ini PPKMI apaan ya gitu terus akhirnya setelah di briefing sama Iin oh oke gitu tapi yang menarik hari ini adalah yang tertarik dengan isu kampanye kesehatan ternyata banyak perempuan seneng seneng banget tapi juga miris yang laki-laki kemana tapi bangga sekali yang suka memang yang concern dengan hal ini kebanyakan perempuan Om seneng sekali dan terima kasih juga loh Bale Bengong selalu memfasilitasi ketika perempuan membutuhkan Pak Gung langsung muncul Halo Pak terima kasih anak boleh izin komentar sedikit oh iya silahkan silahkan Bapak terima kasih Bu Roi Romselo dan juga Mas George jadi kalau untuk membangun anti-hobi berdasarkan pengalaman kita mengelola karantina dari nakas masyarakat maupun Bapak doktor juga yang terkesat di karantina di isolasi Bapak jadi kita menggunakan strategi dengan coaching Pak George jadi bagaimana perilaku mematuhi protokol itu kita bangun karakoran mereka jadi ada komponen dalam tubuhnya sendiri yaitu bodi menso yang harus dikolaborasikan di cipan mereka berjemur mengaktifkan si kereja semuanya jadi pernafasan bayi langsung dipantau oleh kawat melolak bagaimana tubuh ini bisa berhasil diproduksi sendiri jadi masing-masing komponen body mind sama soul jadi mereka harus relax kita harus senang dengan teknik meditasinya juga dikawal kemudian dibimbingkan jadi yang stress-stress kita memang penyadruk untuk lakukan pendekatan penurunan stress jadi ada untuk counseling yang diterapkan di unit kita di unit-unit karantina yang ada 6 di Bali itu harus kita software bergabung secara otomatis by link jadi baru dikembangkan belum banyak dikebiar jadi kita seperti krisisnya berlain kita harus mendampingi membangun karakter mereka jadi bagaimana mengadopsi relatu standar sesuai protokol kita wajibkan mereka mengikuti dan melatihkan kemampuan ini selama di karantina selama kebijakan baru di karantina di isolasi selama 10 hari mereka harus melakukan dan melakukan pelatihan sendiri jadi imun sistem atau imun antibody memang dihasilkan oleh mereka sendiri selama 10 hari 10 hari di karantina kebijakan dari sakgas yang dari sakgas awalnya menjadi tugas-tugas tugas-tugas sekarang menjadi sakgas pembayi perubahan kebijakan di daerah selama itu pun kita melakukan coaching selama mereka di coach mereka kita uji gimana antibody-nya sudah dihasilkan dengan uji laboratorium selama ada yang kurang malah dan tercepat itu di pinding dengan kecepatan 3 hari sudah bisa menghasilkan antibody jadi seorang focus dari porta maaf jadi by name tidak pakai nama kita minta mereka melaksanakan strategi yang kita arahkan dengan di coach di aparatur-aparatur memang kita coach mereka setelah di coach mereka mengerapkan seperti pernah pasang berjumur olahraga seperti itu aspek isinya kita bantu dengan pelayanan isi selanjutnya mereka sendiri memberikan testimoni dalam untuk buat video atau laporan petani selanjutnya baru di maintain ini kita sebalik memang kita belum bekerjasama jadi ini kesempatan bagus jadi sebagai tenaga PPKNI kemarin waktu sumpah di jebol di sini di bubble test sendiri jebol wifi-nya pak maaf sekarang karena sekarang dinasnya di bubble test pingin pan kayak jadi kemarin saya pak jaga di sini gak bisa ikut sumpahnya dengan online tapi di backup saya maaf mengikuti dan mengisi semua dokumen yang diperlukan untuk sekarang bisa ya pak bergabung juga bisa sharing bersyukur bersyukur ya terima kasih waktunya terima kasih banyak untuk sharing banyak juga waktunya untuk teman-teman semuanya bapak ibu yang menanyakan tentang materi tenang saja akan di share nanti akan dikirimkan oleh panitia ada ulan dan ii terima kasih banyak nanti akan dikirimkan linknya mungkin nanti akan diakses di balai bengong juga sebagai media untuk warga yang lainnya kemudian saya ingin mengundang bapak ibu semuanya untuk aktifkan video kita akan foto bersama atau mungkin yang tidak concern untuk buka video silahkan saja tidak apa-apa karena kita akan ambil foto bersama dengan seluruh peserta sebagai dokumentasi keluarga baru yang kita bentuk hari ini ya keluarga yang melek digital literasi literasi digital parenting digital jadi bapak ibu sebagai orang tua di rumah juga harus melek internet internet yang sehat terutama wah ternyata banyak banget masih setia menemani luar biasa sekali nanti akan ada abah-abah siapa yang mimpi dokter Yuli deh biar pernah saya ngasih komando ke ketua berani dia Yuli ya berani dia Yuli moderator moderator punya kuasa ini ada dua slide yang pertama satu dua tiga sip sekali lagi untuk tes yang pertama satu dua tiga good satu lagi untuk lembar yang kedua karena ini masih full ya teman-teman yang berpartisipasi ya tetap senyum karena tidak tahu ada di bagian yang mana satu dua tiga terima kasih wow ada yang ngumpul sama anaknya juga halo diajak berpartisipasi juga ya nanti jadi agen juga di sekolah ya untuk adek 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 klik berapa nih halo tampaknya masih sekolah dasar ya terima kasih ya dari ibu nih ketuk karyasi bersama anak dan cucunya lu nonton wow luar biasa sekali kelas 6 nanti di share ya infonya untuk teman-teman ya ya thank you semuanya terima kasih banyak terima kasih untuk hari ini senang bisa berkumpul lagi thank you thank you terima kasih kita akan sambung lagi kolaborasi kita bersama selamat sore selamat terima kasih bye bye silakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati